Sebelum melanjutkan silahkan subscribe dulu agar saya semangat upload. Bab 841-850 Sebelum itu, seorang Muyun melompat keluar, kata-katanya tidak konsisten, dan dia membuat pertarungan besar, memenggal kepala leluhur dengan kehidupan dan kematian tujuh tingkat. Pembunuhan di penggal ini, Muyun benar-benar membuktikan kekuatannya. Dan sekarang Yun Lang yang lain melompat keluar, dengan tahap kehidupan dan kematian ketujuh dalam kekuatannya sendiri, dia sangat kuat, dan itu hampir sama tanpa tingkat yang terhormat. Sekarang tambahkan alat peri, itu benar-benar membuat orang terdiam. Sekarang dia dipaksa untuk memaksa Yun Lang, dia memiliki senjata abadi di tangannya, tetapi dia menyalahkan Muyun karena menunda waktunya, dan Muyun sekarang memiliki kekuatan tingkat yang terhormat. Sepuluh orang bijak dan dunia dari semua ukuran sangat sulit dikalahkan. Pada akhirnya, di antara sepuluh yang mulia, Wu Ji Ao Tian berdiri dan berkata, Dewa Yun Lang, Anda gunung gantung, dunia kami dari semua ukuran telah tiba di sini, dan tidak pernah menyinggungnya. Tempat ini adalah rahasia yang mulia Tong Tian, saya jika kamu menginginkan harta, bukankah kamu harus menelannya sendirian? Menelan sendirian, aku tidak punya. Yun Lang bersih keras, Wu Ji Ao Tian, apakah kamu serakah? Seperti yang saya katakan sebelumnya, rahasia ini ada di dunia kecil Changhuang, dan harta di toko rahasia juga harus menjadi milik dunia kecil Changhuang. Di sini, bahkan jika itu pertarungan utama Yun Lang dan Muleng saya, tidak peduli siapa yang menang atau kalah, harta itu setidaknya milik dunia kecil Changhuang. Apa kamu sekarang? Invasi alien, invasi luar, jangan katakan kata-kata yang terdengar tinggi di sini. Rahasia? Ramuan spiritual dan ramuan di luar sana sangat berharga, tetapi mereka dikelola oleh Ku Hai Tianzun seumur hidup. Jika Anda mendapatkannya, maka tinggalkan tempat ini. Jika tidak, hidup Anda akan berakhir, tersesat di sini. Ini dengan penghinaan yang kuat. Seluruh tubuh Wu Ji Ao Tian bergetar, tidak tahu harus berkata apa. Selama bertahun-tahun, orang pertama yang berani berbicara dengannya seperti ini adalah Mu Qingyu, yang kedua adalah Mu Yun, dan sekarang, yang ketiga muncul. Sejak memasuki dunia kecil Changhuang, sepertinya tidak ada yang terjadi. Yun Lang, kamu terlalu lancang. Yu Huiren berteriak dengan suara serak, kamu memiliki kemampuan untuk mengumpulkan semua harta di sini, tetapi apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengeluarkan semuanya? Betul sekali. Lun Dong Chang juga berkata sambil bersenandung, harta ini ada di mana-mana. Setidaknya setiap orang harus mengambilnya secara terpisah. Siapa yang mendapat paling banyak, siapa yang mendapatkannya? Hei hei, siapa yang mendapat banyak, dan kepada siapa? Yun Lang mencibir lagi, tiba-tiba wajahnya berubah, dan dia berteriak, sepuluh yang mulia, di mata Yun Lang saya, itu adalah lelucon. Saya dapat membuju Anda untuk meninggalkan tempat ini, dan Anda dapat meninggalkan kehidupan, jika tidak. Tidak ada tempat untuk mati. Mendengar kata-kata Yun Lang, seluruh penyimpanan rahasia benar-benar mendidih. Jangan malu, arogan, orang ini, saya pikir saya baru saja melihat penampilan Mu Yun, dan sekarang dia memiliki cara belajar, dan dia menjadi merajalela. Sialan, tanpa alasan, harta inti di seluruh toko rahasia telah diambil olehnya, itu benar-benar terkutuk. Namun, pada saat ini, Mu Yun menggelengkan kepalanya di dalam hatinya ketika melihat suara dan penampilan orang-orang itu. Yun Lang adalah muridnya di kehidupan sebelumnya, dan gaya perilakunya kurang lebih seperti dia. Dia mengatakan dia tidak akan membiarkannya pergi, dan dia pasti tidak akan melepaskannya. Tampaknya di sini, Yun Lang memiliki hal, lain untuk diandalkan. Hanya saja semua orang yang hadir dirampok dari harta yang mereka bicarakan, kehilangan akal, dan tidak ada waktu untuk mempertimbangkannya saat ini. Tapi Mu Yun juga tidak meninggalkan tempat ini. Harta, dia tidak peduli. Artefak virtual, artefak semi-abadi, dan artefak inferior itu benar-benar tidak ada apa-apanya di matanya. Dibandingkan dengan membunuh Yun Lang, bahkan jika itu adalah senjata peri, dia bisa meninggalkannya. Dia ingin melihat apa yang harus diandalkan Yun Lang saat ini. Kamu benar-benar mencari kematian. Yun Lang mendengus dan langsung melangkah keluar. Om, tiba-tiba, cermin kuno di tangannya menghadap ke langit, memancarkan cahaya terang secara langsung. Cahaya langsung naik ke langit, dengan kecepatan yang sangat cepat, meledak dengan keras, dan cahaya berubah menjadi bintang dan runtuh secara langsung. Aduh, mengaum, hah. Dalam sekejap, ruang di sekitar semua orang berlapis dan hancur, dan tiga suara siulan yang berbeda terdengar pada saat ini. Dalam sekejap mata, semua orang menemukan bahwa mereka berada di tanah yang redup. Pada saat ini, gelombang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mulai secara langsung. Dua binatang asing dengan darah binatang peri muncul sebelumnya. Pada saat yang sama, di samping dua jenis hewan aneh itu, masing-masing dari mereka tingginya lebih dari 10 meter dan memiliki rambut emas di sekujur tubuhnya. Serigala jiwa hitam bermata biru, alpaka uwol putih, singa api jinjing, melihat tiga jenis binatang aneh. Mu Yun bingung. Yun Lang ini benar-benar gila. Toko rahasia Tongtian telah ada di bawah gunung gantung selama ribuan tahun. Saya khawatir Yun Lang sudah lama tahu bahwa reruntuhan naga kuno mengarah ke toko rahasia Tongtian. Tujuan membiarkan semua orang saat ini adalah untuk menyelesaikan rencana pengumpulannya. Saat ini, semuanya terlihat sukses. Itu monster-monster itu. Mereka semua dikendalikan oleh Yun Lang. Bajingan ini, aku tidak berharap menjadi begitu jahat. Melihat binatang-binatang aneh itu, kerusuhan tiba-tiba muncul di kerumunan. Apa itu? Pada saat ini, Wu Ji Aotian mengerutkan kening dan berteriak. Saat ini, kami memiliki puluhan ribu seniman bela diri yang hidup dan mati. Apakah kita masih takut pada binatang buas ini? Ini bukan binatang peri. Apa ketakutannya? Semua orang? Sekarang bersatu, buat garis pertahanan. Lawan binatang asing itu, sepuluh orang bijak teratas. Kita bergandengan tangan untuk menangkap Yun Lang. Rahasia itu, dia ingin menelannya sendirian. Tidak ada pintu. Tidak peduli berapa banyak yang dikatakan Wu Ji Aotian, dia juga orang nomor satu yang kuat di dunia Xiaokian. Ketika dia berbicara, semua orang segera duduk. Kata-kata Wu Ji Aotian benar, selama Yun Lang ditangkap, hewan-hewan jahat ini secara alami akan panik dan tidak ada yang bisa mengendalikannya. Sampai sepuluh tuan besar akan menangkap Yun Lang, semua rahasia itu akan ditelan dengan cara yang sama. Jangan panik semuanya. Segera, seorang prajurit berbicara dan mulai mengatur perlawanan. Tuan, kami, Mu Yun melihat pada saat ini bahwa berbagai pejuang dunia kecil, sengaja atau tidak sengaja, mulai menghindari mereka, dengan sengaja tidak memasukkan mereka ke dalam lingkaran perlindungan. Dengan senyum ringan, Mu Yun mulai memerintahkan, semuanya, ambil aku sebagai pusat, berdiri diam dan jangan bergerak. Hitung jumlah orang, salah satu aliansi darah yang berdiri di sini saat ini tidak boleh kurang. Ya, mendengar kata-kata Mu Yun, semua orang segera berkumpul dalam kelompok, ratusan orang, meliputi area kecil. Di Wen Senior, Master Sekte Dou, jika Anda ingin bergabung untuk menangani Yun Lang, Anda bisa pergi, tentu saja, saya dapat membantu Anda merawat para prajurit di dunia kecil 5. Elemen dan dunia kecil Dou Jiao. Mu Yun memandang Di Wen dan Dou Yun Feng, dan berkata, haha, tidak lebih. Di Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian tidak mengambil harta itu ketika kamu melihatnya, 80% dari mereka tidak akan bisa mengambilnya, dan tidak ada gunanya jika aku pergi. Aku juga tidak akan pergi. Dou Yun Feng tersenyum pahit, jangan mencari manfaat, tetapi jangan mencari kekurangan. Dou Tianzong tidak dapat sepenuhnya dihancurkan di sini ketika sampai di tanganku. Apalagi yang paling penting adalah mengikutimu, menggembalakan pemimpin. Aku tidak pernah menderita kerugian. Melihat keduanya, Mu Yun mengangguk dan tersenyum, melihat ke atas. Yun Lang, Yun Lang, kamu merencanakan dengan baik, tapi sayangnya, bagaimanapun juga, aku adalah tuanmu. Mu Yun tersenyum dan berdiri langsung di tempat. Perlahan-lahan, tampilan ilusi mata muncul di benaknya. Penampilan ilusi mata memancarkan warna kuning pucat yang samar. Itu adalah mata surga. Dalam waktu singkat ini, Mu Yun tidak pernah menyerah untuk mempelajari mata langit. Selain itu, kura-kura tua berulang kali menekankan bahwa mata langit adalah harta tertinggi yang diambil secara gratis, sangat kuat. Mu Yun tidak akan meremehkan mata surga. Hanya dengan mengandalkan fakta bahwa dia telah membuat suara selama sembilan hari sembilan malam di mata langit pada awalnya, dan di seluruh dunia kecil biru dan kuning, sembilan hari sembilan malam hujan spiritual turun, yang membuat warga sipil prajurit yang tak terhitung jumlahnya naik ke akar mereka. Dari sini, orang bisa melihat kengerian mata surga. Dan di bawah pertimbangan ini, dia menemukan beberapa tempat yang luar biasa. Mata langit membentuk peningkatan yang kuat untuk pemahamannya tentang bilah ruang dan serangan pusaran ruang. Atas dasar ini, ia menemukan bahwa kontrol ruang oleh mata surga juga sangat misterius. Mu Yun tidak menjelaskan, berdiri langsung di tempat, mata ilusi langit berangsur-angsur berputar. Mata langit yang berputar, pada saat ini, secara bertahap memancarkan gelombang kekuatan yang hebat. Om, tiba-tiba, suara dentang terdengar, dan sinar cahaya tiba-tiba muncul di tepi kerumunan, dalam diameter 100 meter. Ledakan, tiba-tiba, semua orang merasa bahwa sinar cahaya terang muncul di sekitar tubuh, menyebar. Pada saat ini, semua orang di dalam tidak merasakan apa-apa, tetapi orang-orang di luar tiba-tiba menemukan bahwa para pejuang dari aliansi darah, dunia kecil dari lima elemen, dan dunia kecil dari baju perang, menghilang pada saat ini. Itu menghilang di tempat, baiklah, Mu Yun menghela nafas lega, menatap mata langit yang tergantung di atas kepala semua orang, dan berkata, ada hal-hal ini, hal-hal itu, tidak dapat menyerang kita, mari kita berdiri di sini dan menonton kegembiraan. Baiklah, hanya mendengar kata-kata Mu Yun, semua orang menatapku dan aku menatapmu dengan ekspresi bingung. Apakah itu baik-baik saja, baru saja Mu Yun mengangkat telapak tangannya, sesuatu seperti bola mata melayang, lalu berdengung, berdengung, dan semuanya selesai. Tidak ada gerakan ala kadarnya dalam penataan formasi besar, kan? Jika bukan karena percaya pada Mu Yun pada hari kerja, mereka mungkin bertanya tentang hal itu sekarang. Tetapi pada saat ini, tidak ada waktu bagi mereka untuk bertanya. Pada saat ini, ketiga jenis binatang aneh itu bergegas masuk dalam kelompok seperti semburan. Hanya saja beberapa murid berdiri di tepi formasi, melihat orang-orang kekar dan kuat, kaki dan kaki mereka gemetar. Tapi sekarang tidak ada jalan. Mereka hanya berharap formasi hebat Mu Yun benar-benar berguna. Mengaum, menuju, sekelompok singa api kristal emas langsung bergegas, dan beberapa murid yang pemalu. Tidak bisa membantu tetapi melarikan diri. Hanya saja, tiba-tiba, melihat singa api kristal emas akan melewati siluet semua orang, bergegas ke mata semua orang. Tapi saat berikutnya, tawa terdengar, seolah-olah ada sesuatu yang tergores, singa api kristal emas itu menghilang. Engah. Namun, sebelum semua orang bisa bereaksi, tiba-tiba, singa api kristal emas itu tiba-tiba muncul lagi. Hanya saja ini muncul lagi, singa api kristal emas itu langsung keluar dari arah lain. Ketika adegan ini terjadi, semua orang tercengang. Hanya, melewati, melihat adegan ini, semua orang tercengang. Mu Yun, sekali lagi menyegarkan ketiga pandangan mereka. Hanya saja pada saat ini, Mu Yun berdiri di tempat, tetapi tidak memperhatikan bagaimana semua orang memandangnya. Matanya menatap langit, diam. Di atas langit, Yun Lang sendirian, memegang cermin langit, mengenakan jas hitam dan jubah hitam, acuh-ta'acuh dan perkasa yang tak terlukiskan. Bahkan pada saat ini, lawannya adalah delapan dari sepuluh bangsawan, dia tidak takut sama sekali. Yu Hu Iren, kamu dan Mo Ja Elen, hentikan dia dari belakang, agar dia tidak kabur. San Kian, kamu, Miao King dan Fang Tongkong, potong dia dari kiri. Lundong Chang, kamu dan Fang Tongkong mencegatnya dari kanan. Wu Ji Aotian berkata dengan wajah agung, saya sendirian, mencegatnya dari depan, dan delapan orang bijak kami menembak pada saat yang sama. Saya masih tidak percaya bahwa dia dapat melarikan diri dari Feitian. Ini baik, mendengar ini, semua orang bijak agung mengangguk pada saat ini. Pada saat ini, delapan yang mulia jarang memiliki semangat yang sama, dan tidak ada pertengkaran satu sama lain, dan mereka sepenuhnya bergandengan tangan. Melihat delapan orang kembali ke tempat mereka dalam sekejap, langsung menghalangi dia, Yun Lang tidak punya niat untuk melarikan diri sama sekali. Dia hanya berdiri di tempat, tidak menghindarinya, dan tampaknya bahkan jika sepuluh yang mulia datang, dia tidak akan takut. Yun Lang, beri kamu satu kesempatan terakhir untuk menyerahkan harta itu, dan kami akan membiarkanmu tidak mati. Wu Ji Aotian berkata pelan, Oke, aku juga akan memberimu satu kesempatan terakhir, tinggalkan tempat ini, keluar dari dunia kecil biru dan kuning. Aku Yun Lang, jangan biarkan kamu mati. Yun Lang dengan tenang berkata lagi, mengapa berbicara omong kosong dengannya dan membunuhnya saja. Yang mulia lainnya benar-benar marah, dan pada saat ini, mereka dengan berani menembak. Melihat adegan ini, Wu Ji Aotian juga mengerti bahwa saat ini, sama sekali tidak ada kemungkinan negosiasi. Meskipun saya tidak mengerti apa yang Yun Lang andalkan, tetapi Wu Ji Aotian masih memiliki beberapa kecemasan di hatinya. Namun lambat laun, jejak kecemasan itu berangsur-angsur tergantikan oleh keinginan akan harta. Bahkan jika itu berbahaya, pada saat ini, dia harus bertindak terlebih dahulu. Pada saat ini, delapan yang mulia langsung membunuh Yun Lang tanpa ampun. Kerja yang baik, di mata Yun Lang, kilatan cahaya dingin melintas, dan dia langsung melangkah keluar. Ledakan, tiba-tiba, di atas langit, suara menderu meledak, dan sosok yang kuat tiba-tiba muncul pada saat ini. Melihat sosok itu, delapan yang mulia benar-benar tercengang. Dengan panjang seribu kaki, tebal pinggang seratus kaki, tubuh yang terlihat megah, ketika menyebar dari ekor ke kepala, membelah sembilan kali. Di atas sembilan perpecahan, sembilan kepala tumbuh. Kesembilan kepala semuanya terlihat perkasa dan luar biasa, tetapi ketika Anda perhatikan dengan seksama, mereka sebenarnya diukir dari cetakan. Dengan hanya sembilan kepala, itu sama megahnya dengan bukit seratus meter. Jiao surgawi api berkepala sembilan. Melihat adegan ini, Muyun, membuka mulutnya dan berkata, Tuan, apa itu naga api surgawi berkepala sembilan? Ye Kiyu bertanya dengan bingung. Muyun menarik nafas dalam-dalam dan berkata, naga surgawi api berkepala sembilan adalah binatang peri. Meskipun itu bukan binatang peri darah fana, ia bisa tumbuh menjadi binatang peri darah fana. Yang ini di depanmu belum, tapi lihat. Dari mengemudi dan bentuk tubuh, diperkirakan, segera, binatang peri darah fana ada di langit dan bawah tanah dibandingkan dengan harimau yang menelan surga dan binatang peri lainnya tanpa garis keturunan. Fire Sky Jiao berkepala sembilan ini tampaknya telah berada di toko rahasia ini selama 10 ribu tahun. Muyun menemukannya. Kuhai Tianzun mengangkat binatang peri yang menelan harimau langit, penguasa surga bahkan lebih kuat, dan mengangkat kalajengking langit api berkepala sembilan yang lebih kuat daripada harimau yang menelan langit. Harimau yang menelan langit ditundukkan oleh ayahnya, dan naga api berkepala sembilan ditundukkan oleh Yun Lang. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Muyun merasa bahwa dia benar-benar terpanah. Kehidupan sebelumnya setara dengan hal-hal lama mereka yang lebih jauh, tapi dia mengangkat binatang suci seperti Xiao Hei. Namun, jika dalam hal pencapaian akhir, Muyun sendiri akan menjadi binatang suci Azur Red Dragon. Ini mungkin tidak berlaku untuk Master Tong Tian dan Tianzun Ku Hai. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada anak itu si Yeking. Bajingan ini telah bersamanya begitu lama. Aku benar-benar tidak tahu, di mana klan naga binatang suci. Muyun berbisik di mulutnya. Tuan, apa yang kamu bicarakan? Hah? Tidak? Tidak ada. Muyun melanjutkan, binatang peri dengan sembilan kepala naga api surgawi ini sangat kuat. Kurasa, delapan orang bijak agung bukanlah lawan. Oh tidak, Yekiyu sedikit tidak bisa dipercaya. The Sky Swallowing Tiger juga merupakan binatang peri, tapi saya belum pernah melihat satu pun yang dapat dihitung sebagai sepuluh. Apakah Jiao Surgawi Api berkepala sembilan ini begitu kuat? Pada saat ini, Muyun ragu-ragu apakah dia harus bergerak. Yun Lang, dia benar-benar ingin membunuh dan kemudian bergegas. Tetapi di sisi lain, delapan yang mulia bukanlah burung yang baik di matanya. Tidak peduli siapa yang Anda bantu, Anda membantu musuh Anda. Ini membuat Muyun sangat kesal. Oleh karena itu, Muyun akhirnya memilih untuk berdiri dalam formasi dan menjadi kerumunan yang riang. Jiao Surgawi Api berkepala sembilan. Bukan hanya Muyun yang bisa mengenali Jiao Surgawi Api berkepala sembilan. Wu Ji Aotian tiba-tiba membuka mulutnya, hati-hati, semuanya, sembilan kalajengking surgawi api ini adalah binatang peri, jauh lebih kuat dari harimau yang menelan langit, mundur. Wu Ji Aotian berkata begitu, dan orang bijak hebat lainnya secara alami tidak berani mempercayakan mereka. Tiba-tiba, delapan orang segera membuka jangkauan dan langsung mundur. Berhenti. Pada saat ini, Yun Lang terbang dan datang langsung di atas kepala naga, menatap delapan orang, dan mencibir, kamu tidak menghargai kesempatan untuk memilih hidupmu. Sekarang, hanya ada kematian. membunuh. Yun Lang berteriak dengan suara rendah, dan langsung, delapan kepala ular di sekitarnya dengan berani bergegas keluar pada saat ini. Raja Sihir Wan Tian, yang pertama melawan adalah Mo Jaelun, dia yang terendah di antara delapan. Tapi sebagai keluarga troll, pertahanannya luar biasa. Dikelilingi oleh energi iblis, tubuh Mo Jaelun tiba-tiba berubah menjadi berukuran 100 meter, ditutupi dengan baju besi skala hitam. Ledakan. Pukulan tumpul dipukul secara langsung, dan dengan bunyi gedebuk, itu mengenai kepala banjir. Ledakan. Tiba-tiba, suara gemuruh meledak, dan sosok Mo Jaelun segera diblokir, dan dia segera mundur beberapa langkah. Dan Jiao Tu itu hanya berhenti sebentar sebelum bergegas keluar lagi. Adegan ini segera membuat semua orang merasa luar biasa. Siapa itu Magic Jaelun, penguasa dunia kecil troll, salah satu dari 10 orang bijak, dan peringkat ke-9 dalam 10 orang suci. Bahkan dia ditolak oleh konfrontasi langsung hewan itu, jelas tidak memiliki keuntungan. Racun menelan ribuan mil. Oison Wanshan juga bertindak keterlaluan pada saat ini, dan dengan gelombang langsung telapak tangannya, tenda hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi ular panjang dan membunuh kepala banjir. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa semua tenda hitam adalah serangga beracun hitam. ZZZ. Hanya melihat serangga beracun bergegas ke depan, kepala naga tetap di tempatnya, dan di bawah kepala ular, ada deretan bola oblet. Ledakan. Dalam sekejap, bola oblet langsung memuntahkan bola api. Nyala api meledak, membakar tenda hitam menjadi, tenda hitam, yang menyeluruh. Oison Wanshan kesakitan, dan seluruh orang tidak sabar untuk menerkam kepala Jiao secara langsung. Kebencian. Dia tidak menyangka bahwa binatang ini begitu akrab dengan api. Datang lagi. Oison Wanshan mendengus, menembak langsung, dan serangga beracun terbang. Sebagai raksasa dari lima dunia kecil racun, bagaimana mungkin dia hanya memiliki trik ini? Ular giok sisik hitam, naga langit berkaki seratus, skorpio bergigi dua, harimau geko giok, katak giok ungu, keluarlah untukku. Oison Wanshan minum dengan suara rendah, dan langsung melangkah keluar. Lima racun muncul seketika di depan dan di belakangnya. Lima racun, lima racun yang sebenarnya. Melihat adegan ini, Muyun menyipitkan matanya sedikit. Tampaknya di masa depan, jika Anda ingin bertarung melawan gunung beracun, Anda harus memperhatikan pencetus lima racunnya. Lima racun yang digunakan oleh Poison Wanshan benar-benar berbeda dari yang digunakan oleh orang-orang seperti Black Belt Jade dan Wukyu. Black Belt Jade dan Wukyu semuanya bermain dengan hewan peliharaan kecil. Poison Wanshan adalah lima racun yang sebenarnya. Di sisi lain, Yu Huiren, Seng San Kian, dan Lun Dong Chang tampaknya jauh lebih santai daripada Fang Tongkong dan Miao Ching. Namun yang paling menegangkan adalah Wu Ji Aotian. Yun Lang hanya memerintahkan kedua ujungnya untuk menyerang Wu Ji Aotian. Namun, Wu Ji Aotian, sebagai yang tertinggi di dunia kecil Wu Ji, mendominasi satu pihak, dan dia juga orang nomor satu di dunia seribu kecil. Kekuatannya tidak lemah. Satu orang bertarung melawan kedua belah pihak sendirian, dan dia tidak jatuh sedikitpun. Yun Lang, apakah kamu punya cara? Tunjukkan saja, kami berdelapan, bagaimana kami bisa mundur karena kamu, naga api kecil berkepala sembilan. Pada saat ini, Mo Jailun meraung, dan segera berteriak. Apa? Melihat bahwa Magic Jailun masih memikirkannya saat ini, Yun Lang tertawa sepenuhnya. Hei hei, apakah kamu masih merasa percaya diri? Yun Lang tertawa dan berkata, hanya saja kamu tidak perlu terlalu cemas untuk mati, kan? Api surgawi berkepala sembilan jiao telah bergerak, dan aku, Yun Lang, belum bergerak. Petik 2, ketika kata-kata Yun Lang jatuh, delapan orang bijak itu langsung tercengang. Itu benar, Yun Lang masih memperhatikan kegembiraannya. Sial, Wu Ji Aotian tiba-tiba mengutuk, dan buru-buru melihat ke bawah. Pemimpin peternakan, Yun Lang ini, yang memelihara binatang peri, memiliki cermin surgawi, dan kita tidak dapat membunuhnya bahkan jika kita bergabung. Jika dia melarikan diri, harta itu akan hilang. Hanya suaranya yang jatuh, Wu Ji Aotian melihat ke belakangnya, tetapi pada saat ini, di mana saya bisa melihatmu Yun. Janji, Tuan Istana, tidak apa-apa. Saya tidak ingin harta itu. Anda delapan orang bijak sangat kuat. Jika Anda bisa merebut harta itu, saya Muyun, bagaimana saya bisa memiliki kehidupan untuk mengambilnya. Hanya di Muran, sosok Muyun muncul, dan dia langsung melangkah keluar, melayang di udara, dengan senyum di wajahnya. Pada saat ini, Muyun tampak benar-benar seperti kerumunan penonton yang makan dan minum, dan tidak berniat untuk campur tangan sama sekali. Wu Ji Aotian awalnya ingin mengandalkan harta itu untuk mengesankan Muyun, tetapi sekarang tampaknya itu jelas tidak berguna untuk Muyun. He he, pemimpin peternakan, Yun Lang tidak berbagi musuh surga denganmu, dan sekarang dengan naga api surgawi berkepala sembilan, itu bahkan lebih kuat. Sulit bagimu untuk menghadapinya. Yu Huiren juga berbicara pada saat ini, saya menunggu untuk bergabung untuk membunuhnya, tidak hanya selain masalah serius Anda, tetapi juga untuk mencetak harta, bukankah itu luar biasa? Tentu saja tidak bagus. Muyun berkata lagi, Yun Lang memiliki cermin menelan surga, saya memiliki pedang pemadam, Yun Lang memiliki naga api surgawi berkepala sembilan, dan saya memiliki harimau menelan surga. Tentu saja, kamu pasti akan mengatakan bahwa aku lebih rendah darinya dalam segala hal, tetapi jangan lupa bahwa aku memiliki ayah yang baik yang tidak lebih lemah dari kalian semua. Muyun tertawa dan berkata, yang disebut tentara ayah dan anak yang bertarung, melawan saudara harimau, Yun Lang ini harus khawatir tentang apakah ayah dan anak kita akan menyusahkannya daripada dia datang kepadaku. Anda, untuk membujuk Muyun dengan keuntungan, dia tidak tertipu. Dia tidak tertipu dengan menganalisis situasi ke Muyun. Dan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Muyun, orang bijak yang agung tiba-tiba merasa bahwa apa yang dikatakan Muyun, sangat masuk akal. Tidak peduli seberapa buruk, Muyun masih memiliki ayah Mu King Yu. Orang ini, Shen Long melihat kepalanya tanpa melihat ujungnya, sangat aneh, tetapi kekuatannya sendiri, ketika dia melawan Wu Ji Ao Tian, tidak kehilangan angin. Dapat dilihat bahwa orang ini pasti memiliki kekuatan tingkat terhormat. Ayah dan anak, sepertinya Yun Lang tidak perlu khawatir. Kali ini, delapan yang mulia menemukan bahwa sepertinya dia telah menginjak kotoran yang bau, dan sekarang sulit untuk keluar. Sepertinya skema perceraianmu gagal. Yun Lang tertawa dan berkata, tapi kenapa kamu tidak mencobanya? Mari kita tunggu orang-orang bergabung untuk menghancurkan Muyun terlebih dahulu dan mendiskusikan harta karun itu. Apakah kamu mau? Janji Ao Tian tiba-tiba dipenuhi harapan. Tentu saja aku tidak mau. Yun Lang tertawa dan berkata, pertama, dunia kecil biru dan kuning, urusan internal, selalu urusan internal, kamu orang luar, kamu harus menyingkir, kedua, kehidupan Muyun, tapi milikku, kamu, tidak ada yang bisa membunuh dia, tentu saja, sekarang kamu, tidak ada yang bisa membunuhnya. Mendengar kata-kata Yun Lang, orang bijak yang hebat hanya merasa seolah-olah mereka ditampar di depan umum. Di masa lalu, di mata mereka, Muyun dan Yun Lang, yang rendah hati dalam posisinya, sekarang lebih seperti menjadi budak dan menjadi tuan tanah. Dan dia adalah tuan tanah yang lebih baik dari mereka. Ini hanyalah sebuah eksistensi yang membuat mereka tak tertahankan. Majelen, sepertinya kamu memanggil yang paling keras barusan, kan? Yun Lang tiba-tiba berbalik pada saat ini, memandang Mo Jaelun, dan berteriak, sepuluh yang mulia, Anda berada di tempat kesembilan. Dalam hal serangan, Anda adalah yang terburuk. Dalam hal pertahanan, Anda hanya sedikit lebih kuat dari Dou Yun Feng. Dari mana asalmu? Percaya diri, keributan di depanku. Kata-kata Yun Lang jatuh, dan dia melangkah maju secara langsung, Tong Tianjing menembak langsung. Om, tiba-tiba, suara berdengung berdering, dan dicermin yang membuka langit, seberkas cahaya berubah menjadi panah panjang, langsung membunuh Mo Jaelun. Melihat panah mendekat, seluruh kulit Mo Jaelun tiba-tiba menjadi pucat, dan dia langsung melangkah keluar dan mengepalkan tangan untuk menemuinya. Ledakan, raungan memekakkan telinga terdengar pada saat ini, dan tubuh Mo Jaelun berada tepat di bawah sinar panah tajam, dan dengan bunyi gedebuk, ia jatuh ke pegunungan. Seluruh orang memuntahkan darah secara langsung, dan sosok itu merasa malu. Seluruh tinjunya berdarah dan berdarah pada saat ini, dan darah mengalir keluar. Penampilannya tidak menyedihkan. Melihat pemandangan ini, orang bijak agung hanya merasa kedinginan. Satu gerakan, Yun Lang hanyalah serangan, yang secara langsung menyebabkan Mo Jaelun hampir dihapuskan. Itu luar biasa. Cermin kuno surgawi adalah senjata abadi, dan itu adalah senjata abadi tingkat rendah, tetapi kekuatan serangannya bisa menjadi sombong sampai tingkat seperti itu, para raja besar dengan tegas tidak mempercayainya. Selama waktu ini, kekuatan menakutkan Yun Lang juga memberi tahu mereka bahwa orang ini juga memiliki kekuatan tingkat terhormat. Adegan hari ini, apa yang terjadi terlalu mencurigakan, dan itu membuat hati semua yang terhormat benar-benar dingin. Seorang Mu Yun, sebuah awan lang, kedua orang ini hanya muncul seperti monster. Mereka berdua, seperti yang mulia Yun dan yang mulia darah, bangkit dengan kuat dan bersinar-bersinar. Semuanya, tidak peduli betapa berharganya harta ini, tidak ada yang lebih baik dari nyawa Maja Ilenku, Maja Ilenku akan pergi. Dengan satu pukulan, Mo Jaelun segera mundur. Tanpa sepatah kata pun, dia melarikan diri dan menghilang. Lawan langsung, dia bukan lawan Yun Lang, tetapi untuk melarikan diri, Yun Lang ingin mengejarnya saat ini, dan itu sangat sulit. Awalnya delapan yang mulia yang mengepung Yun Lang, tetapi pada saat ini, yang mulia benar-benar dipukuli. Adegan ini terlalu dramatis, dan perubahannya hanya pada saat ini. Awalnya delapan yang mulia menghadapi Yun Lang, dan itu agak sulit untuk didukung, tetapi sekarang, ada satu yang hilang, dan tekanan tiba-tiba meningkat. Ayo pergi, pada saat ini, Wu Ji Aotian membuat raungan besar, tidak mau berdamai, tetapi dia hanya bisa mundur. Menambahkan Yun Lang dengan cermin kuno ke langit, ditambah naga banjir surgawi api berkepala sembilan, dan tiga binatang berbeda di bawah, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Sialan, benar-benar menjijikkan. Pergi, kamu bisa pergi, bisakah mereka pergi? Yun Lang tahu bahwa tidak realistis untuk menghentikan delapan yang mulia untuk pergi. Tetapi delapan orang itu mampu menjaga diri mereka sendiri, dan bawahan mereka akan kesulitan untuk mencapai langit jika mereka ingin melarikan diri. Ketika kata-kata itu jatuh, Yun Lang langsung melangkah keluar, dan dengan keras, naga banjir surgawi api berkepala sembilan meraung langsung ke kerumunan. Melihat adegan ini, tujuh orang Wu Ji Aotian hanya merasa kepala mereka akan meledak. Langkah Yun Lang benar-benar tercela dan tak tahu malu. Tetapi mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan bawahan mereka, jika tidak mereka akan ditahan dan tidak dapat melarikan diri. Bagaimana melakukan? Bagaimana melakukan? Tujuh yang mulia seperti semut di panci panas, dan mereka berbalik dengan tergesa-gesa. Tapi mereka sedang terburu-buru, Yun Lang tidak terburu-buru, dan Mu Yun bahkan lebih terburu-buru. Api surgawi jauh berkepala sembilan meraung langsung, bergegas keluar, dan melihat bahwa itu akan menerbangkan berbagai prajurit dunia kecil. Mengaum. Namun, pada saat ini, raungan memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Oke, mendengar raungan keras ini, Mu Yun sedikit mengernyit. Suara ini, agak akrab. Mengaum. Tiba-tiba, ada suara gemuruh lagi. Di kejauhan, sosok yang tingginya ribuan kaki, seperti kilat putih, bergegas ke depan. Sepanjang jalan, serigala jiwa hitam bermata biru dan singa api kristal emas diinjak-injak sampai mati selangkah demi selangkah, tidak mampu melawan. Dan Mu Yun sepertinya tidak asing dengan sosok tinggi itu. Menelan harimau. Melihat Tian Swallowing Tiger muncul di sini, Mu Yun langsung tercengang. Binatang kecil ini ada di sini, ayah itu. Harimau menelan langit meraung, berlari, dan langsung membunuh Jiao Surgawi Api berkepala sembilan. Tetapi pada saat ini, sebagai binatang peri, Jiao Surgawi Api berkepala sembilan secara alami merasakan aura harimau menelan surga, dan sembilan kepala langsung meninggalkan manusia di depan mereka dan bergegas pergi. Seekor harimau dan Jiao, saling menatap pada saat ini, tiba-tiba meraung, saling membunuh. Melihat adegan ini, Mu Yun terdiam. Yun lang semakin mengernyit. Haha, Yun lang, kamu juga murid yang mulia Yun saat itu. Kamu membunuh Raja Darah. Jika yang mulia Yun tahu, dia akan terganggu olehmu dan meratapimu. Sekarang kekuatannya kuat, itu juga merupakan karunia dari ajaran yang mulia Yun. Mengapa kamu buru-buru membunuhnya? Senyum terdengar pada saat ini. Tiba-tiba, sosok jubah hitam muncul di udara. Melihat lurus ke depan, itu bukan Mu King Yu, tapi siapa itu? Ayah, melihat penampilan Mu King Yu, Mu Yun merasa jijik di dalam hatinya. Orang ini, setiap kali dia muncul, dia harus membuat dirinya sangat tampan. Itu slapstick. Ternyata itu adalah istana Tuan Mu. Yun lang tertawa dan berkata, tidak ada artinya berbicara dan menertawakan hal-hal lama. Hari ini, orang-orang ini memasuki dunia kecil Chang Huang dan melakukan kejahatan. Saya tidak ingin melihat Tuan Mu, kan? Mu King Yu terkekeh dan berkata, jika ini terjadi sebelumnya, saya tentu tidak akan membiarkan mereka pergi. Seperti yang dikatakan Mu King Yu, matanya tertuju pada beberapa orang yang hadir, dan matanya penuh dengan cahaya dingin. Tapi sekarang, keduanya berbicara dengan mandiri, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan orang bijak yang agung. Tidak sulit untuk mengatakan dari kata-kata keduanya bahwa keduanya sama sekali tidak menempatkan sepuluh yang mulia di mata mereka. Bagaimana sekarang, di wilayah empat asal, klan suku Huo Ming telah membebaskan diri. Di dunia seribu kecil, dia telah melakukan kejahatan dan mengolesi lusinan dunia kecil. Saya pikir, apa? Mendengar ini, para pemimpin dari semua dunia, wajah mereka tiba-tiba berubah karena terkejut. Huo Yan telah melarikan diri. Berita ini bisa dikatakan sangat mengejutkan. Huo Yan melarikan diri hanyalah berita buruk bagi mereka. Orang-orang klan Huo Ming selalu sangat sulit untuk melahirkan, jadi anggota klan mereka langka, tetapi mereka kuat, justru karena kekuatan menular mereka yang kuat. Mu Qingyu menjelaskan, sekarang api telah mengasimilasi sejumlah besar Hono dengan kekuatan menularnya sendiri. Hono ini bukan apa-apa sekarang, tetapi satu percikan api dapat memicu kebakaran padang rumput. Jika kita tidak maju ambil tindakan pencegahan, itu harus, karena makhluk-makhluk itu akan dibakar. Ketika saatnya tiba, akan ada 10 dunia, dunia kuning kecil, dan beberapa, hanya sarang klan Huo Ming. Setelah mendengar ini, wajah Yun Lang menunjukkan jejak kontemplasi. Yah, kalau begitu, mereka bisa hidup tanpa kematian hari ini. Kata Yun Lang, memanggil Fire Heaven Jiao berkepala sembilan kesisinya. Dela Yun Lang, benar-benar mengenal tubuh umumnya, dia. Memang murid yang mulia Yun. Mu Qingyu melengkungkan tangannya dan tersenyum. Tuan mudian sopan. Yun Lang hehe tersenyum dan berkata, apa kemampuan saya, tetapi Tuan Mu, yang kuat dan tidak diketahui asal-usulnya, tetapi luar biasa. Hanya saja di mataku, kemampuan Palace Master Mu dan metode Yun Langku tidak sebagus satu orang. Oh, siapa, mendengar kata-kata Yun Lang, kali ini, Mu Qingyu penasaran. Apa yang dia lihat dan ketahui sekarang? Memahami beberapa rahasia, tentu saja dia tahu bahwa Yun Lang berbeda, dan dia juga tahu apa yang sekarang dia hadapi, tetapi Yun Lang sebenarnya mengatakan bahwa ada orang lain yang lebih baik darinya. Hanya saja Yun Lang tidak berbicara, tetapi secara bertahap mengalihkan perhatiannya kemu Yun. Tuanmu sekarang sangat kuat. Saya mampu menanggung sebagian warisan dari Tuan Kutian pada awalnya, tanpa ditemukan oleh saya. Selama beberapa dekade terakhir, kenaikan yang kuat benar-benar membuat saya mengagumi Yun Lang. Namun, dibandingkan dengan putramu, kamu dan aku tidak layak disebut. Yun Lang tertawa dan berkata, seorang pemuda bodoh, yang telah bangkit dengan kuat, telah menjadi tokoh teratas di tingkat yang mulia dunia seribu kecil dalam waktu kurang dari 20 tahun. Bakat, peluang, dan keberuntungan sangat diperlukan. Dia adalah seribu kecil. Dunia, satu-satunya jenius tertinggi di dalam. Bahkan jika itu Yun Zun dan Blut Zun saat itu, itu tidak sebagus itu. Yun Lang menatap Mu Yun dengan bercanda di matanya. Dia tidak memilih tubuh reinkarnasi Ming Mu Yun karena dia tahu bahwa bahkan jika dia mengatakannya sekarang, itu hanya akan membuat semua orang tertawa. Di lapangan, hanya dia dan Ye Kiyu yang bisa mempercayai ini. Perubahannya berasal dari usahanya sendiri. Sebagai seorang ayah, saya tidak membantunya. Mu Kiyu tertawa dan berkata, sebelumnya, aku tidak melindunginya, tapi sekarang aku bisa melindunginya. Tentu saja, dia tidak akan diancam. Kata-kata Mu Kiyu tenang dan tenang, tetapi sebenarnya, mereka menyarankan Yun Lang. Jika dia berani memindahkan Mu Yun, dia pasti tidak akan memaafkannya. Perlindungan, Tuan Mu, Mi Tian Shen Jian dari Ku Hai Tian Sun, seharusnya ada di tanganmu, Mi Tian Shen Jian, Jian Ming Mi Tian, bukan hari ini, bagaimana kalau aku datang untuk belajar. Kenapa tidak, Mu Kiyu langsung menanggapi tantangan Yun Lang dan bergegas keluar dalam satu langkah. Di sisi lain, harimau yang menelan surga dan jauh surgawi api berkepala sembilan, yang berukuran ribuan kaki, saling berhadapan jauh, menyeringai, dan mereka akan berperang. Saat Mu Kiyu melangkah keluar, dunia tampak dipenuhi dengan kepahitan dan keputusasaan yang putusasaan yang putusasaan, dan cermin ajaib berwarna merah darah muncul di tangannya. Tubuh Shen Jian Tong itu bulat, dan tampak seukuran cermin yang membuka langit. Hanya saja permukaan cermin dewa dipenuhi dengan darah merah samar, dan bagian depan dan belakang diukir, satu sisi seperti surga, sisi lain diukir dengan adegan dewa tanpa akhir, penuh dengan pemandangan yang haus darah. Surga dan dewa hanyalah satu sisi. Peri kelas rendah, melihat cermin sempurna yang sempurna di tangan Mu Kiyu, Mu Yun terkejut. Orang tua yang sudah mati ini benar-benar tersembunyi cukup dalam. Tampaknya Mu Kiyu telah mendapatkan yang paling banyak di kuil kutian. Telan harimau, hancurkan para dewa. Tapi kali ini, Yun Lang mendapatkan cermin surgawi dan menaklukkan jiao surgawi api berkepala sembilan. Di antara mereka berdua, sulit untuk mengatakan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Di antara satu sama lain, keduanya tidak memiliki ekspresi verbal, dan bergegas satu sama lain, masing-masing saling memukul dan menabrak satu sama lain. Dalam sekejap, di atas cermin yang membuka langit, seberkas cahaya muncul secara langsung, berubah menjadi satu inci sinar, dan langsung membunuh Mu Kiyu. Di sisi lain, Mu Kiyu memegang Mietian Senjian di telapak tangannya, dan melemparkannya langsung, memutar Mietian Senjian di atas kepalanya. Pada saat ini, secara langsung memancarkan dua sinar cahaya terang, satu hitam dan satu putih. Keluar, ledakan, bum-bum-bum. Tiba-tiba, di depan mereka berdua, raungan terdengar sepenuhnya pada saat ini. Saat gemuruh terdengar, keduanya tampak benar-benar menyatu dan bertabrakan pada saat ini, tidak dapat berpisah untuk waktu yang lama. Ledakan, pada akhirnya, Mu Kiyu langsung memotret Mietian Senjian di tangannya, dan Yun Lang mengorbankan cermin Tian Tian dan langsung menyapanya. Pada saat ini, keduanya benar-benar bergandengan tangan dan bertabrakan satu sama lain. Suara membosankan terdengar, dan segera, dua artefak abadi tingkat rendah. Pada saat ini, satu saling berhadapan, masing-masing kembali ke tangan tuannya, cahayanya benar-benar menghilang. Klik, ketika Wan Lai benar-benar diam, serangkaian suara kakak terdengar, dan tiba-tiba, bumi di sekitarnya langsung hancur, dan tidak ada lagi gelombang di tanah redup yang tak berujung. Tetapi pada saat ini, matanya penuh dengan retakan, tetapi jika Anda perhatikan dengan cermat, Anda dapat menemukan bahwa semua orang yang berdiri di setiap bagian tanah tidak terpengaruh sedikitpun. Kuat, untuk sesaat, semua orang hanya merasa bahwa dua sosok di depan mereka adalah yang terbaik di dunia ini, tertinggi yang tak terkalahkan. Sangat dekat dengan keberadaan abadi yang kuat. Melihat adegan ini, Wu Ji Aotian tercengang, dan kemudian tersenyum pahit. Dia secara bertahap memahami bahwa, mungkin, mulai hari ini, apa yang disebut sepuluh yang mulia di dunia seribu kecil hanyalah sebuah kuantifikasi. Dan posisinya sebagai orang pertama di promisi Aotian tidak lagi bisa diandalkan. Sepuluh yang mulia, sekarang yang memiliki kekuatan tingkat terhormat, tiga lagi akan ditambahkan. Mie Tian Shen Jian memang senjata yang kuhaitian zun tidak bisa lepaskan dari hidupnya. Yun Lang menyingkirkan cermin tongtian dan tersenyum. Cermin kuno tongtian, begitu juga. Mu King Yu tersenyum. Hanya pandangan ini, Mu Yun juga harus mengagumi. Baginya, Xiang Ki memang telah melihat terlalu banyak. Tetapi mengingat itu ada di dunia siau kian sekarang, senjata abadi adalah keberadaan yang paling kuat. Kuhai Tian zun dan Master Tong Tian memang raja di masa lalu. Tangan ini benar-benar meyakinkan. Kalau begitu, hari ini, aku Yun Lang mengucapkan selamat tinggal. Yun Lang melirik Mu Yun dalam-dalam, melengkungkan tangannya dan bersiap untuk pergi. Kamu ingin pergi? Apakah aku membiarkanmu pergi? Tapi Yun Lang baru saja ingin pergi, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Mu Yun, melihat kemunculan Mu Yun yang tiba-tiba, semua orang terdiam. Apa yang dipikirkan ayah dan anak ini? Oh, nasihat apa yang dimiliki pemimpin gembala itu? Yun Lang, aku berkata, aku ingin mengambil hidupmu, sekarang yang mulia melarikan diri. Aku masih di sini, tidakkah kamu ingin membunuhku juga? Anda, Yun Lang memandang Mu Yun dan menggelengkan kepalanya, kamu bukan lawanku sekarang. Hanya karena kamu memiliki senjata abadi tingkat rendah di tanganmu, bukankah aku lawanmu? Alami, kamu terlalu sombong. Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau begitu, bagaimana kalau bertaruh? Oh, taruhan apa? Mu Yun berkata lagi, sederhana, kamu dan aku, buat pukulan penuh. Jika kamu terbagi rata, semua orang tidak akan kalah. Jika kamu memiliki keuntungan, aku Mu Yun bersedia memberimu sepotong monumen sembilan roh. Tetapi jika saya memiliki keuntungan, Yun Lang, harta paling, berharga di pesona persegi, meninggalkan setengahnya untuk aliansi darah saya. Sembilan roh mencuri langit. Mendengar ini, semua orang yang hadir hanya terkejut, tetapi Mu King Yu dan Yun Lang benar-benar terkejut. Yun Er, jangan main-main dengan masalah ini. Oke, aku berjanji padamu. Pada saat ini, pemandangan berubah lagi. Sembilan roh mencuri langit. Dari semua orang yang hadir, semua orang bijak secara alami tahu. Tapi monumen sembilan roh ini, tidak peduli seberapa kuatnya, dapatkah itu sebanding dengan setengah dari harta yang diperoleh Yun Lang di pesona Sifang. Orang bijak agung juga tidak dikenal. Tapi Mu King Yu dan Yun Lang tampaknya merasakan bahwa, apalagi setengah dari harta untuk ditukar dengan monumen sembilan roh, bahkan jika semua harta ditukar dengan monumen sembilan roh, itu akan seperti Mu Yun telah kehilangan banyak. Terutama Mu King Yu, hampir menghentikan Mu Yun secara langsung. Mu King Yu buru-buru mengirimkan pesan ke Mu Yun dan berkata, jangan main-main, sembilan roh merebut monumen langit, bahkan para dewa surga, akan bersaing untuk merebut. Anda menggunakan ini sebagai taruhan dan bermain-main. Petik dua, Tuhan juga akan memperkosanya. Ketika Mu King Yu mengatakan ini, Mu Yun terkejut. Ma dan, aku seperti orang bodoh lagi. Mu Yun tidak bisa membantu tetapi mengutup diam-diam. Monumen sembilan roh ini, dia sekarang mendapat tiga bagian, kecuali untuk teknik budidaya kode darah tiga abadi, sepertinya tidak ada yang istimewa. Tapi kura-kura tua berkata, hal ini luar biasa. Sekarang ayah saya mengatakan hal yang sama. Melihat semangat dan keinginan Yun Lang, sepertinya, dia juga tahu bahwa sembilan roh mencuri langit sangat berharga. Setelah berbalik, sepertinya orang yang mendapatkan monumen sembilan roh ke langit tidak tahu betapa berharganya benda ini. Pemimpin peternakan, dengan satu kata, sulit untuk mengejar kuda, saya Yun Lang, bersedia bertaruh dengan Anda, satu gerakan akan menentukan pemenang, siapapun yang diuntungkan, siapa yang akan menang. Yun Lang tidak sabar untuk mengatakan lagi, ini hanya setengah harta, aku bisa kehilangan. Aku juga bisa kalah. Mu Yun mendengus, tapi langsung melangkah keluar. Sama seperti Mu King Yu ingin melangkah maju untuk menghentikannya, Mu Yun berkata melalui transmisi suara, Ayah, Anda selesai dengan prestise Anda, apakah saya? Anda memiliki sedikit kepercayaan pada saya. Kamu bocah. Mendengar kata-kata Mu Yun, Mu King Yu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, sebelum langsung pensiun. Kali ini, para pejuang dari semua ukuran di dunia bingung. Mereka tidak mengerti nilai dari monumen sembilan roh, tetapi melihat penampilan Yun Lang dan kengganan Mu King Yu, mereka mungkin menduga bahwa pasti ada rahasia besar di monumen ini. Mu King Yu tidak lagi memblokir Mu Yun. Keduanya langsung keluar dan saling memandang. Tetapi pada saat ini, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang berani berbicara. Kali ini, di antara keduanya, siapa yang tahu mengat apa lagi yang akan keluar? Apa yang kamu bandingkan denganku? Kong, Yun Lang mengatakan sepatah kata pun, tapi Mu Yun tidak banyak bicara, dan langsung menghunus pedangnya. Pedang kepunahan, tindakannya sudah menjadi interpretasi terbaik. Pedang Mizun, bukan senjata abadi kelas, dibandingkan dengan cermin langitku. Mu Yun, kamu sangat percaya diri. Keyakinan bukanlah sebuah kebanggaan, tapi sebuah pertempuran. Mu Yun dengan bangga berkata, Yun Lang, sekarang mari kita lihat siapa yang lebih baik. Faktanya, Mu Yun tahu dari lubuk hatinya bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa membunuh Yun Lang sama sekali, tetapi Yun Lang tidak bisa membunuhnya sama sekali. Tetapi pada saat ini, dia juga perlu mengetahui kekuatan Yun Lang. Bagaimanapun, pertempuran antara keduanya tidak bisa dihindari. Mu Yun, aku tahu bagaimana kamu menebaknya, dan aku ingin menguji kekuatanku saat ini. Tidak peduli apa, biarkan aku melihat kekuatan apa yang kamu miliki sekarang. Kata-kata Yun Lang jatuh, menatap Mu Yun, matanya berkilat. Tiba-tiba, Mu Yun menatap Yun Lang, tapi dia berpindah tangan. Dia meletakkan pedang Mi Jun di tangannya, dan berkata lagi, aku salah, aku mungkin tidak membutuhkan pedang untuk berurusan denganmu. Mendengar hal itu, para penonton menjadi gempar. Mu Yun, ada apa? Semua orang tahu bahwa Mu Yun adalah pendekar pedang yang telah memahami sedikit kendo, dan ditambah dengan senjata abadi pedang Mi Jun yang tak tertandingi. Kekuatan satu pukulan, prajurit tujuh tingkat hidup dan mati yang biasa, bahkan jika dia tidak mati, dia akan dipukul dengan keras. Pedang itu sekarang menjadi senjata sihir terkuat Mu Yun. Kendo adalah pemahaman terdalam Mu Yun sekarang. Tetapi pada saat ini, Mu Yun benar-benar berkata, tidak ada pedang. Tidak hanya seniman bela diri dari semua ukuran, tetapi juga Mu King Yu dan yang lainnya terkejut. Nakal, melihat gerakan Mu Yun, Mu King Yu juga membuka mulutnya, dan akhirnya mengutuk. Di matanya, Mu Yun tampak bodoh saat ini. Tidak ada alasan untuk omong kosong. Oke oke oke, setelah mengucapkan tiga kali yang baik, Yun Lang tertawa keras, kamu, bagaimanapun, adalah Mu Yun. Entah kenapa, Yun Lang langsung memotret cermin tongtian. Suara mendengung terdengar, dan cermin langit melayang langsung ke langit pada saat ini. Pada saat ini, cahaya putih samar terpancar dari cermin tongtian kuno, menutupi seluruh tubuh Yun Lang, seolah-olah itu adalah siang hari, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Melewati langit dan mematahkan jari virtual. Dengan minuman rendah secara langsung, seluruh tubuh Yun Lang memancarkan sinar cahaya yang tak ada habisnya, telapak tangannya menjulur, dan dia menunjukkan. Kong, Dalam sekejap, di depan Yun Lang, serangkaian sidik jari langsung keluar. Di antara sidik jari itu, mereka akhirnya mengembun menjadi cahaya seukuran ibu jari. Hanya saja tidak ada yang tahu seberapa kuat daya ledak dan serangan yang terkandung dalam jempol yang hampir substansial itu. Pada saat yang sama, melihat adegan ini, Muyun menunjukkan senyum di matanya. Seni tubuh sembilan neter membakar. Dengan minuman rendah, Muyun menjulurkan tangannya secara langsung. Secara bertahap, sembilan yuan dewa di sekitar tubuhnya berputar liar. Jeliu burning body jui, keterampilan bela diri yang dia tukarkan dengan gui, dengan hanya satu gerakan, keterampilan bela diri yang memancarkan kekuatan pengumpulan sembilan yuan. Hanya satu trik. Namun, trik ini dibuat dengan kekuatan ledakan yang kuat. Sebuah gerakan menyerang, dan di depan Muyun, sembilan yuan jutian jin dikumpulkan di telapak tangan. Kekuatan hitam, seperti awan gelap yang menutupi bumi, membuat orang hanya merasa terengah-engah. Telapak tangan ini adalah dukungan terbesar Muyun hingga hari ini. Tubuh pembakaran Jeyu, ukul dengan satu telapak tangan. Satu jari dan satu telapak tangan, menyentuh dan kanan, tabrakan langsung. Ledakan, suara membosankan terdengar, dan untuk sesaat, dunia tampak sunyi pada saat ini. Keheningan ini berlangsung selama tiga detik. Ledakan, tiba-tiba, antara langit dan bumi, terdengar suara gemuruh. Suara berderak, pada saat ini, langsung menutupi gendang telinga semua orang yang tinggal di tempat kejadian. Aku, dalam sekejap, bumi berpusat pada keduanya dan secara langsung memicu gelombang mengerikan. Suara berderak mengguncang gendang telinga semua orang. Fluktuasi yang mengejutkan itu, pada saat ini, seperti tangisan keras dari sembilan hari, benar-benar hancur dengan satu jari dan satu telapak tangan. Suara gemeretak membuat semua yang hadir hanya merasakan gemuruh telinga dan tubuh gemetar. Dengan pukulan ini, Yun Lang dan Muyun tidak memiliki kekuatan untuk saling mengontrol sama sekali. Itu berlangsung lama, dan napas di antara keduanya berangsur-angsur menjadi tenang. Melihat lagi, pada saat ini, tidak ada tempat di mana orang dapat berdiri di tanah, dan semua pejuang dunia kecil terbang di udara. Hanya saja meski begitu, orang-orang itu, mereka yang memiliki alam bawah, terlihat pucat saat ini. Akan menyenangkan untuk bertahan dari pukulan seperti itu. Namun terlepas dari ini, pada saat ini, telah mencapai titik ini. Mata semua orang tidak meninggalkan mereka sama sekali. Tidak mungkin untuk saling bertarung dengan satu pukulan. Tetapi siapapun yang lebih tinggi dan lebih rendah dari satu sama lain masih bisa memberi tahu sedikit. Banyak orang masih menatap mereka ketika mereka menderita akibat keduanya saling menyerang. Mereka benar-benar ingin tahu seberapa kuat Mu Yun sekarang. Sekarang Yun Lang tidak terduga. Bersenandung. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar, dan sosok Mu Yun yang berdiri di udara melangkah mundur. Kembali. Pada akhirnya, Mu Yun pensiun. Bahkan jika itu adalah langkah, Mu Yun menyerah. Persaingan ini sudah jelas. Mas, bagaimanapun, itu adalah Yun Lang. Lebih baik. Apakah itu bersenandung? Hanya saja pada saat ini, tiba-tiba, ada bunyi gedebuk lagi. Di sisi lain, tubuh Yun Lang akhirnya tidak bisa bertahan di bawah dampak yang kuat, dan dia juga mundur selangkah. Juga pensiun. Melihat adegan ini, semua orang merasa hati mereka menggantung. Hasilnya belum ditentukan. Namun, ketika tubuh Yun Lang mundur selangkah, tiba-tiba, seolah tubuhnya tidak bisa menahannya lagi, langkah kaki Yun Lang bergetar lagi. Bersenandung. Pada saat kritis, Yun Lang sama sekali tidak dapat melawan, melangkah mundur, dan mundur setengah langkah lagi. Di sisi lain, Mu Yun terkunci di tempatnya saat dia mundur selangkah, tidak bergerak dan tidak terpengaruh. Pada saat ini, bagaimanapun, hasilnya hanya setengah langkah lagi. Yun Lang, pada saat terakhir, dia mundur setengah langkah. Namun, perbedaan sekecil apapun adalah seribu mil jauhnya. Ini adalah setengah langkah mundur, dan hasil dari pertemuan satu tangan ini sudah bisa dilihat. Ingin bertaruh. Pada saat ini, ekspresi Yun Lang berubah. Dia mendengus, dan langsung mengangkat telapak tangannya. Ada suara gemerincing, dan terlepas dari apapun, sepotong artefak setengah abadi, ramuan, dan ramuan rumput abadi mengalir keluar dari cermin. Tiba-tiba, menumpuk seperti gunung, di depan Mu Yun. Pemimpin peternakan, Yun Lang ingat acara hari ini. Tidak akan memberikannya. Mu Yun melengkungkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Yun Lang menjentikkan jubah lengan bajunya, berbalik, dan tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam, menghilang. Pada saat ini, sejumlah besar harta surga, materi dan bumi terakumulasi di tanah, harta yang paling menarik perhatian, hanya membuat semua orang tidak dapat menahan keinginan mereka. Semua orang, Huo Ming, anggota suku Huo Ming, melarikan diri dari empat sumber wilayah. Saya pikir bencana akan segera menyebar, semua orang harus segera kembali. Mu Qingyu melambaikan tangannya dan berkata, semua orang telah melihat tiga rahasia, Kuil Kutian dan Rahasia Tongtian, tetapi untuk warisan Wuxin Swordsain, saya pikir Anda tidak perlu tinggal di dunia biru kecil. Petik 2. Apa? Apakah warisan Wuxin Jugernout telah diperoleh? Mendengar ini, banyak prajurit tampak tertekan. Jiang masih panas, dan Yun Lang telah memasuki toko Rahasia Master. Pedang Wuxin. Pedang Abadi Giyok adalah harta master Pedang Wuxin. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa pergi ke Klan Wu untuk menyelidiki Pedang Wuxin. Warisan orang suci ada di sana. Mu Yun juga berbicara saat ini. Mendengar ini, para pejuang di setiap dunia kecil benar-benar tercengang. Apa ini? Kali ini, mereka menjadi orang-orang yang kembali dengan tangan kosong. Meskipun semua orang melihat gunung harta karun di depan mereka, mereka sangat bersemangat, tetapi mereka tahu lebih baik. Jika ditempatkan sebelum memasuki vault, mereka pasti akan mengejek semua orang Mu Yun, dan kemudian memperkosa harta itu. Tapi sekarang, siapa yang berani menjadi orang jahat itu? Pergilah. Uji Aotian tidak bisa menunggu sekarang. Api muncul, dunia janji adalah yang paling dekat, dan itu akan terlambat. Saya khawatir semuanya sudah berakhir. Sebagai penguasa dunia kecil yang dijanjikan, fondasinya adalah yang paling penting. Sekarang tidak ada waktu untuk memikirkan bagaimana cara mendapatkan harta karun itu, tetapi berpikir tentang bagaimana melestarikan fondasi adalah yang paling penting. Uji Aotian pergi dari sini, dan para bangsawan agung lainnya, pada saat ini, di mana masih ada pikiran untuk memperkosa harta karun itu. Ayah dan anak, ditambah harimau yang menelan surga berdiri di sana, adalah tiga bangsawan yang masih hidup, siapa yang berani mengganggu pikiran mereka. Melihat adegan ini, Mu Yun hanya tersenyum pahit. Wah, aku tidak berharap memilikimu. Mu King Yu memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak selalu bisa membuatmu malu. Mu Yun tersenyum lagi, ayah, kemana kamu akan melambai ketika kamu kembali kali ini? Bukannya naga itu telah menghilang setelah melihat kepala dan ujungnya, kan? Nak, kamu tidak berbicara dengan benar. Mu King Yu mengutuk sambil tersenyum, melihat kekejauhan, dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak akan pergi kemanapun kali ini. Nikmati waktu luang, dan kembalilah untuk menemani ibumu. Ya Tuhan, apa aku tidak salah dengar? Mu Yun membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, dan berkata, apakah kamu masih ayahku? Nak, cari pertarungan. Mu Yun buru-buru menghindari dan melihat kekerumunan dan berkata, jangan kaget, semuanya, senior diwen, sekte master do, kita sekarang terikat bersama. Jika Anda tidak menyukainya, Anda memilih 20%. Saya mendapatkan 60%. Bagaimana tentang, sesuatu untuk kita, divin tercengang sejenak, itu alami. Kami tidak melakukan apa-apa, kami tidak akan diberi imbalan apapun. Dou Yun Feng buru-buru menolak. Mu Yun tertawa dan berkata, tidak melakukan apapun lebih baik daripada melakukan segalanya. Ketika kata-kata ini keluar, kedua yang mulia saling memandang, memandang Mu Yun, dan melengkungkan tangan mereka. Terkadang, mengantre sangat aneh. Pada awalnya, Miau King jelas memiliki hubungan yang baik dengan Mu Yun, tetapi dia memilih apa yang tampaknya merupakan cara teraman untuk dunia kecil Tian Bao, tetapi sekarang, saya khawatir ususnya disesalkan. Tetapi pilihan diwen dan Dou Yun Feng memberi mereka kejutan yang sangat maju. Kedua orang bijak memandang Mu Yun, melengkungkan tangan mereka, dan mulai mengumpulkan harta yang paling berharga. Kamu nak? Ada cara untuk mengumpulkan hati orang. Saya tidak mengumpulkan hati orang. Kami adalah teman, semua teman. Mu Yun tersenyum penuh pengertian. Diwen dan Dou Yun Feng sekarang dianggap terikat sampai mati olehnya. Bahkan jika mereka berdua melompat keluar dan mengatakan bahwa Mu Yun tidak ada hubungannya dengan dia sejak saat itu, tidak ada yang akan mempercayainya. Mu Yun juga senang melihat situasi ini. Titik-titik-titik. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan satu bulan telah berlalu sejak penjelajahan toko. Rahasia Tong Tian. Di bulan ini, para pejuang dari semua ukuran yang tersebar di dunia kecil Chang Huang secara bertahap mundur. Beberapa prajurit di dunia kecil Chang Huang tidak menyerah, pergi ke klan Wu untuk memeriksa, dan seperti yang diharapkan, mereka menemukan rahasia suci pedang yang tidak disengaja yang telah dijelajahi oleh gunung Suankong, dan mereka tidak menemukan apapun. Sekarang, di dunia kecil Chang Huang, hanya formasi teleportasi besar yang memimpin dari setiap dunia kecil yang tersisa. Gunung Suankong, setelah Yun Lang kembali, segera semua anggota mulai menutup dan mundur, sekuat aliansi darah sebelumnya. Hanya saja kali ini, di dalam aliansi darah, ada juga retret yang kuat. Dari toko rahasia Tongtian, terlalu banyak harta dan produk asing diperoleh. Saat ini, di seluruh dunia kecil Chang Huang, dua tren paling kuat adalah gunung gantung dan aliansi darah. Kedua kekuatan ini semuanya tertutup, dan seluruh dunia kuning kecil secara bertahap menjadi tenang. Tetapi di bawah ketenangan, perubahan yang tenang mulai terjadi di dunia kecil Chang Huang. Di seluruh dunia kecil Chang Huang, area kecil seperti kota awan utara di jalan kecil sama besarnya dengan pusat dunia kecil. Semua prajurit dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dan kecepatan kultivasi mereka terus meningkat. Tepatnya, ini adalah peningkatan berkelanjutan dari pemahaman tentang alam dan kultivasi tubuh itu sendiri. Dan peningkatan ini berasal dari hujan spiritual sembilan hari sembilan malam belum lama ini. Bahkan anjing-anjing asli yang dibesarkan oleh setiap rumah tangga menjadi lebih bisa memahami orang daripada sebelumnya. Tetapi semua orang tahu bahwa alasan yang paling mendasar adalah bahwa bakat mereka sendiri diubah oleh hujan rohani itu. Tapi tidak ada yang tahu bahwa hujan-hujan ini disebabkan oleh Muyun. Bahkan Muyun sendiri tidak tahu bagaimana ini terjadi. Dan pada saat ini, Muyun tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dalam aliansi darah, ada banyak kesibukan. Terutama para penyuling, alkemis, dan penyihir susunan, satu persatu benci tidak memiliki dua tangan lagi. Di hadapan harta dunia yang tak terhitung jumlahnya, mereka tidak tahu apa itu kerja keras. Sama seperti seorang pendekar pedang melihat pedang yang tak tertandingi, dan seorang gangster melihat seorang wanita dengan sosok cembung dan cekung, penampilan cantik, dan gaun telanjang. Pada saat ini, dalam aliansi darah, para alkemis, penyuling senjata, dan penyihir formasi itu mungkin seperti ini. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Muyun. Sama seperti aliansi darah bekerja dalam ayunan penuh, Muyun saat ini juga bekerja dalam ayunan penuh. Hanya saja mereka berada di ruang alkimia dan ruang pemurnian, sementara Muyun ada di dalam ruangan. Setelah pertempuran yang berkeringat berakhir, Muyun berdiri dan meminum airnya, sepertinya dia masih belum selesai. Panggilan, dia menghela nafas lega dan menatap Xiao Yuner dan Wang Xinya di tempat tidur. Muyun tiba-tiba tersenyum dan berkata, dua istri cantik, jatah umum hari ini telah dibayar. Namun, esensi timbal balik Anda juga terbatas. Jangan peras sampai kering. Pah, Xiao Yuner memarahi, hanya kamu, bisakah kamu masih diperas? Itu benar, kamu tidak boleh malas, sekarang puluhan ribu orang di aliansi darah mengandalkanmu untuk meningkat. Ya, kami berdua lebih mengandalkanmu. Xiao Yuner dan Wang Xinya bernyanyi dan berkumpul, tetapi mereka saling melengkapi. Hanya saja Muyun telah menderita, dan dia masih belum bisa memuaskan dirinya sendiri. Mau tak mau menepuk kepalanya, Muyun benar-benar sakit kepala. Pada awalnya, Muyun berpikir bahwa wilayahnya telah meningkat pesat, dan kedua wanita itu tidak dapat menyusulnya. Bahkan jika, mereka menjadi abadi dan kembali ke status mereka sebelumnya, akan sia-sia jika kedua istri itu pergi. Kemudian, dia menemukan bahwa esensi dalam tubuhnya memiliki efek magis seperti itu, dan dia masih sangat bersemangat. Selama Anda bekerja lebih keras, rana Anda akan naik, dan rana kedua wanita juga akan naik secepat mereka melonjak. Hal ini sekarang. Pada saat ini, kedua wanita itu, setelah periode waktu ini ditambah periode sebelumnya, Muyun bekerja keras, dari tahap pertama hidup dan mati, ke tahap kedua, ke tahap ketiga. Tapi Muyun merasa bahwa dia benar-benar kewalahan. Tetapi hal yang paling mengerikan adalah bahwa ranah kedua wanita itu telah meningkat. Tetapi setiap malam, ketika Muyun bangun di pagi hari, dia melihat kedua wanita itu dan merasa bahwa mereka telah mengalami perubahan yang berbeda. Temperamen Xiao Yuner terlihat acuh-ta'acuh, tetapi dia memiliki sedikit kepolosan di hatinya, sehingga temperamen keseluruhan terlihat seperti peris sembilan hari. Tak perlu dikatakan, wangsinya terlihat murni dan tak tertandingi, dan sekarang dia adalah dewi yang murni dan murni. Kedua wanita ini memiliki karakteristik mereka sendiri, dan mereka benar-benar tak tertandingi di dunia Xiao Qian. Pada level Muyun, penampilannya adalah yang kedua, dan yang paling penting adalah temperamen. Pada saat ini, temperamen kedua wanita itu telah sepenuhnya meningkat. Muyun benar-benar merasa bahwa semua orang, bahkan jika mereka mencapai dunia peri, benar-benar didambakan. Praktisi, bukan berarti semakin tinggi levelnya, semakin kurang peduli dengan kecantikan. Sebaliknya, semakin tinggi alam, perubahan halus dalam aura dan penampilan prajurit. Tetapi ada satu jenis, tetapi ia dilahirkan dengan itu, yaitu temperamen. Seperti Qin Mengyao, itu memberi orang perasaan menjadi bangsawan sepanjang waktu, seperti lotus salju gunung es, tidak dapat diakses. Ini adalah temperamennya. Ini melekat dan tidak dapat diubah. Tapi sekarang, temperamen Wang Xinya dan Xiao Yuner berubah setiap hari. Muyun hampir merasa bahwa setiap hari dia adalah kenikmatan dan pengalaman baru. Harus dikatakan bahwa salah satu alasan ketidakmampuan untuk membawanya adalah tuntutan kedua wanita itu, dan yang lainnya adalah bahwa Muyun sendiri tidak dapat mengendalikan hidupnya. Dalam waktu singkat, esensi dari kedua wanita itu akan sepenuhnya beroperasi di tubuh mereka, dan kekuatan mereka akan meningkat lagi. Tapi, tiba-tiba, Muyun merasakan itu, dengan dua pasang mata di belakangnya menatapnya dari dekat, seperti harimau yang menatap mangsanya, dengan ekspresi buruk. Apakah kamu datang? Muyun berbalik dan menatap kedua wanita itu. Ayo, tentu saja. Tiba-tiba, kedua wanita itu terkikik dan langsung menarik Muyun. Ruangan itu penuh dengan musim semi lagi. Satu bulan benar-benar singkat bagi mereka sekarang. Tapi untuk Xiaokian Shiji, itu panjang. Dalam bulan ini, seluruh dunia seribu kecil benar-benar dalam kekacauan. Klan Huoming, pelarian Huoyan, benar-benar mengacaukan seluruh dunia Xiaokian. Namun, di dunia kecil Changhuang, tidak ada yang khawatir tentang ini. Tetapi mereka tidak khawatir, tetapi beberapa orang khawatir sampai mati. Dunia kecil yang tak terhingga. Pada saat ini, Wuji Aotian, dengan wajah pucat, berdiri di atas aula besar, memandangi ratusan seniman bela diri hidup dan mati di istana surga yang dijanjikan di bawah. Sekarang, bicarakan situasinya. Perlahan, Wuji dengan bangga berkata dengan acuh tak acuh. Cahayai Tuan Istana, seorang lelaki tua melangkah maju dan berkata, Honoid itu defensif dan kuat. Alam apa mereka sebelum kematian akan lebih baik setelah kematian. Terlebih lagi, begitu seseorang di pihak kita terkontaminasi, mereka akan menjadi Hono. Kita semakin mundur seiring dengan berjalannya waktu, kita turun, tetapi Hono itu, tetapi mereka semakin besar dan besar. Terus berjuang, aku khawatir kita. Apa yang Anda takutkan? Dengan keras, Wuji Aotian langsung melangkah keluar dan berteriak, apakah aku tidak tahu, Huo sangat kuat. Di dunia ini, selain air, di mana kita bisa mengatasi api. Karena kamu tidak dapat menemukan air, kamu hanya bisa mengandalkan orang untuk menyerang dan menghentikan mereka. Hal terpenting saat ini adalah menjaga pintu masuk setiap penghalang ruang dan mencegah Hono masuk. Begitu Hono masuk ke dunia kecil, akan ada banyak orang miskin yang berasimilasi dengan Hono di seluruh dunia kecil. Ketika itu terjadi, nyala api yang mengerikan dapat membakar segalanya. Wuji Aotian secara alami mengetahui kebenaran ini. Hanya sekarang, tidak ada solusi sama sekali. Tuan Istana, selain air yang berbeda, ada juga nyala api yang dapat menghentikan asimilasi klan Huoming. Api apa? Api dingin yang diubah. Orang tua itu berkata lagi, api dingin dari asal yang berbeda adalah sejenis api langit yang lahir dari langit dan bumi. Tetapi api langit jenis ini memiliki suhu yang sangat rendah dan sedingin es dan salju. Orang-orang klan Huoming, yang telah hidup di dunia api surgawi sejak kecil, dapat dikatakan mengambil napas. Itu adalah napas api. Tapi Iyuan Han Huo adalah keberadaan yang paling mereka benci. Jika kita dapat menemukan api dingin dari sumber yang berbeda, api tidak cukup untuk ditakuti. Selama kita dapat membunuh api, Huo akan mati secara alami. Dengan kata lain, bahkan jika kita tidak bisa mematikan api, selama kita bisa mendapatkan api dingin dari elemen yang berbeda dan menyebarkannya ke seluruh pintu masuk, Hono tidak bisa masuk. Mendengar ini, Wu Ji Aotian membungkuk dan menatap lelaki tua itu, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, saya ingin bertanya, di mana Iyuan Han Huo? Ini, saat itu, dikatakan bahwa itu ada di dunia kecil lima elemen, tetapi kaisar api tua mengumpulkan beberapa jenis api langit dan tidak dapat menemukan. Kaisar api, haha, Wu Ji Aotian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, siapa kaisar Huo? Sosok legendaris bersama kaisar lima elemen, melangkah melalui kehampaan dan melayang ke dunia abadi selama ribuan tahun. Dia bahkan tidak menemukannya. Apakah menurutmu, aku bisa menemukannya? Sangat singkat, pada waktunya, bisakah kita menemukannya? Yang ini, kamu diam. Wu Ji Aotian benar-benar marah. Apa idenya? Apakah itu air yang berbeda atau elemen api dingin yang berbeda? Metode ini, Anda harus mencoba dan menemukan. Saya secara alami tahu, tetapi sekarang waktunya singkat. Apakah hanya untuk menemukan ini? Mungkin kita tidak akan pernah menemukan apakah Anda tiba. Saat ini, yang saya butuhkan adalah cara untuk menghentikan para Honobo itu, cara yang segera. Jika para Honobo itu menemukan bahwa mereka tidak dapat menembus dunia kecilku yang tak terbatas, mereka akan berbalik. Ketika itu terjadi, begitu kita punya waktu untuk bernapas, kita akan melepaskannya dan mencarinya. Itu bukan masalah. Balahan mengerti. Mendengar ini, banyak seniman bela diri di alam hidup dan mati berlutut di istana surgawi yang dijanjikan. Kali ini, Wu Ji Aotian benar-benar marah. Kebencian. Wu Ji Aotian duduk di kursinya dan membelai dahinya. Kali ini, ketika saya pergi ke dunia kecil Changhuang, saya pikir saya akan kembali dengan penuh air, tetapi saya tidak berharap itu hampir dengan tangan kosong. Sekarang setiap kali saya memikirkan penampilan ayah dan anak Yun Lang dan Muyun, Wu Ji Aotian hanya merasa kepalanya sakit. Sial-sial, hanya saja saat ini, bukan hanya Wu Ji Aotian yang merasakan sakit di kepalanya. Seluruh dunia seribu kecil dipenuhi dengan perang. Dan musuh semua orang, hanya ada satu api. Tetapi dibandingkan dengan situasi kacau di dunia seribu kecil, seluruh dunia kecil Changhuang sangat damai. Para Honos itu tampaknya telah benar-benar melupakan tempat seperti itu, dan tidak mendekatinya sama sekali. Ini membuat Muyun juga cukup aneh. Pada saat ini, dalam aliansi darah, di tengah alun-alun, di atas cincin persegi, dua sosok berbaring di kursi kayu, menikmati sore yang nyaman. Bahkan anggota aliansi darah yang datang dan pergi dengan tergesa-gesa, pada saat ini, melambat dan bergerak maju perlahan. Hanya saja ketika semua orang lewat di sini, melihat dua sosok malas, mata mereka menunjukkan kepatuhan dan fanatisme yang sangat kuat. Ayah, katakan padaku, mengapa, budak-budak huo itu, tidak memasuki dunia kecil biru dan kuning sama sekali. Muyun dengan santai memakan sepotong buah dan berkata dengan santai, Tuanmu, apakah kamu tidak tahu segalanya, tidakkah kamu tahu segalanya? Datang dan tanyakan pertanyaan semacam ini padaku. Mu Kingyu dengan bercanda berkata, Buat aku, Oh, ini berbeda. Itu tidak sama dengan penguasa kuil kutian yang dihormati oleh klan darahku. Muyun menghela nafas tanpa daya, bahkan jika dia adalah seorang putra, dia tidak terlihat seperti seorang ayah lagi. Bajingan, kamu bisa mengatakannya. Mu Kingyu berkata dengan santai, anakmu harus selalu menebak-nebak, kan? Di mana aku punya tebakan. Berpura-pura, Mu Kingyu berbaring, melihat ke langit, mengulurkan telapak tangannya, dan menghela nafas, Yuner, lihat telapak tanganku saat ini. Wah, ramping, seperti jari wanita, tapi cantik. Petik 2 titik 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 petik 2. Mu Kingyu hampir terbatuk, dan berkata sambil tersenyum, jangan miskin, lihat lebih dekat telapak tanganku. Mu Kingyu menjentikkan telapak tangannya, dan tiba-tiba, serangga lemah ditangkap di antara dewa oleh Mu Kingyu yang tidak pernah mengetahuinya. Jika, telapak tanganku adalah dunia biru dan kuning kecil ini, dan kita hanyalah serangga kecil di dunia biru dan kuning kecil, kita adalah serangga kecil di dunia biru dan kuning kecil. Namun, di luar dunia kecil Changhuang, ada keberadaan dunia kecil, seberapa luas, kita tidak tahu. Namun, di atas dunia seribu kecil, itu adalah dunia yang lebih luas, yang disebut dunia peri. Untuk dunia peri, serangga apa ini? Membandingkan Anda dan saya dengan butiran pasir, saya melihat Anda dan saya. Mendengar ini, Mu Yun sering mengangguk. Namun, dia memahami prinsip-prinsip ini lebih awal dari Mu Kingyu. Ayah, yang saya tanyakan adalah, mengapa budak huo itu tidak menyerang dunia biru kecil itu? Mengapa Anda membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini dengan saya? Mu Yun tidak bisa menahan senyum pahit. Nak, tidak bisakah kamu bersabar? Yah, kamu berbicara perlahan. Mu Yun diam lagi. Mu Kingyu perlahan berkata, dikatakan bahwa dahulu kala, langit dan bumi bukanlah apa yang disebut benua, dunia kecil, dan abadi, tetapi hamparan benua yang luas tanpa akhir, membentang ratusan juta mil. Tidak sampai energi besar kuno sering muncul, setelah masing-masing dapat dikatakan menduduki tanah sebagai raja, pembagian berbagai alam muncul. Namun, ada beberapa tempat yang sangat samar dan kuat, seperti dunia kecil Changhuang. Mu Yun tiba-tiba menjadi energi. Dia selalu merasa misterius dan tak terduga di dunia di bawah kakinya. Pertama, tempat dia dilahirkan dalam kehidupan terakhirnya sekarang adalah Pegunungan Bei Yun, Pegunungan Pemakaman yang asli. Kedua, mata langit yang dia dapatkan sekarang. Ketiga, lelaki tua misterius di bawah Pegunungan Liar Desolation Timur Benua Zongsu. Ketiga tempat ini, apalagi dia saat ini, Mu Yun merasa bahwa bahkan jika dia berada di masa depan, setelah dia menjadi Raja Peri yang tiada taraf, dia masih tidak dapat menjelajahi misteri itu. Berbicara secara logis, dia adalah Raja Abadi, hanya seribu dunia kecil, baginya, itu hanyalah sebuah keberadaan yang langsung diabaikan. Tapi sekarang tampaknya dunia kecil berwarna kuning pucat ini benar-benar berbeda. Changhuang, Changhuang, mungkinkah anakmu bereaksi sangat cepat? Itu benar, dunia biru kecil sudah istimewa, jadi bahkan jika dunia biru kecil itu kesepian, itu akan selalu ada. Changhuang, Changhuang, dikatakan bahwa tempat ini pernah menjadi tempat kelahiran dua tempat yang luar biasa. Tempat kelahiran tempat yang luar biasa. Mu Yun tidak mengerti. Chang Tian dan Huang Tian Ledakan Pada saat ini, Mu Yun hanya merasakan kabut di hatinya, dan tiba-tiba menarik diri sedikit. Mata surga Mungkin bahkan ayahku tidak tahu bahwa yang disebut Chang Tian dan Huang Tian bukanlah tempat sama sekali, bukan keberadaan yang berantakan, tapi, manusia. Dengan mata langit saja, Mu Yun memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya. Hanya pikiran-pikiran ini, itu hanya pikiran. Kamu nak? Aku pikir kamu harus mengerti sekarang. Tempat ini tampaknya tidak sekuat dunia kecil promise dan dimenjade yang mengesankan, tapi di sini, ada rahasia yang tak ada habisnya. Kamu dan aku sekarang tidak bisa lihat melalui rahasia. Mungkin suatu hari nanti, kamu bisa melihat rahasianya. Saya, Mu Yun menertawakan dirinya sendiri, ayo, tujuanku masih jauh. Adapun apa yang disebut rahasia besar antara langit dan bumi, aku tidak tertarik. Melihat Mu Yun berbaring malas lagi, Mu King Yu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya tanpa banyak bicara. Beberapa kata, sedikit, Mu Yun bisa mengerti. Budak Huo itu, demi mereka sendiri, adalah produk dari suku Huo Ming. Huo sekarat, Budak Huo itu menghilang secara alami. Namun, bahkan Huo Li hanyalah anggota klan Ming Api di dunia peri. Terlepas dari bagaimana dia turun ke dunia seribu kecil, orang ini harus selalu mengerti bahwa beberapa hal dan nafas yang tidak perlu adalah sesuatu yang tidak ingin dia provokasi. Dan kebetulan ada aura semacam ini di dunia kecil Chang Huang. Sebenarnya, Mu Yun sudah memikirkan ini sebelumnya, tapi dia hanya menebaknya. Sekarang dia mendengar kata-kata ini dari Mu Qing Yu, dia bahkan lebih yakin akan hal ini. Ayah dan anak itu terus berjemur di bawah sinar matahari dan menikmati sore yang nyaman. Dalam aliansi darah, pekerjaan besar berlangsung seperti api, dan semua orang ingin mencoba dan bersiap untuk bertarung. Namun, pertempuran itu tidak mengantar, tetapi sebuah berita. Dalam waktu satu bulan persiapan dalam aliansi darah, kompetisi aliansi darah pertama akan diadakan. Disebut sebagai Belanja. Nama yang sangat mengesankan ini langsung diabaikan oleh aliansi darah. Karena dibandingkan dengan judul Belanja, mereka lebih memperhatikan hadiah. Hadiah besar dan kecil, dari kekuatan tempur seniman bela diri, hingga kompetisi pemurnian senjata, kompetisi alkemis, dan kompetisi mage formasi, hampir mencakup semua perbandingan di setiap ranah besar. Dalam setiap kompetisi, hadiah besar ditetapkan. Hadiah tingkat tertinggi, dan bahkan setengah peri. Tes ini terungkap, dan seluruh aliansi darah benar-benar mendidih. Tentu saja, penggagas semua ini sedang dipaksa untuk tinggal di kamar saat ini dan tidak keluar dari pintu. Dua bibi, hadiah ini, bisakah kamu mengurusnya saja? Aku benar-benar tidak punya waktu. Tidak ada waktu. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Xiao Yuner memandang Mu Yun dan bersenandung, lagi pula, kami tidak peduli, kamulah yang memprovokasi kepala. Kamu tidak peduli, siapa yang peduli? Iya-iya, wangsinya menganggup dan, berkata, kamu harus menyiapkan hadiahnya. Kamu bisa memutuskan hadiahnya. Aku hanya merasa bosan. Setelah memikirkan metode seperti itu, kamu bisa memutuskan hal lain. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya kata-kata Mu Yun yang jatuh, tetapi langsung dibantah oleh Xiao Yuner dan wangsinya. Setelah Mu Yun berkomunikasi dengan Mu King Yu hari itu, dia diberitahu oleh Mu King Yu bahwa kekacauan saat ini mungkin akan berlangsung untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Mu Yun merasa tidak ada yang bisa dilakukan, dan hanya mengadakan kompetisi untuk memperkuat antusiasme anggota Aliansi Darah untuk bersaing. Tanpa diduga, saya membuat proposal dan mendapat pujian semua orang. Kompetisi benar-benar siap untuk diadakan. Hanya saja bagus sekarang, kompetisi sudah siap diadakan, tetapi Mu Yun langsung mandek di sini. Anda harus memikirkan hadiah dari kompetisi. Masalah ini menyebabkan Mu Yun benar-benar kehilangan kebebasannya. Hei, saudara Yun, sebenarnya, jika Anda tidak ingin menulis, kakak Yuner akan membantu Anda menulis, tapi ya, selalu harus membayar sesuatu. Wang Sinya tiba-tiba menyeringai. Remunerasi, hadiah apa, Anda menebak, Wang Sinya tersenyum licik. Oh, Mu Yun tiba-tiba bereaksi cukup dan buru-buru berkata, saya mengerti, saya mengerti. Tanpa berkata apa-apa, dia menganggup dan berkata, ternyata kedua istri itu lapar dan haus, dan itu salah denganku. Jangan khawatir, selama kamu tidak menulis hal-hal ini, kamu bisa melakukan apa saja. petik dua, titik-titik-titik, hari-hari berlalu hari demi hari, dan waktu santai berlangsung selama setahun. Selama tahun ini, Mu Yun, berkultivasi, hampir setiap hari. Entah berlatih sendiri, atau membantu Xiao Yuner dan Wang Sinya untuk berlatih. Dan seluruh aliansi darah, pada saat ini, juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Tapi tahun ini, dunia luar lewat satu per satu. Pada saat ini, dia olah aliansi darah. Mu Yun mengenakan seragam seni bela diri hitam, duduk di atas, Mu King Yu berdiri di samping, mengenakan jubah hitam dan topi hitam menutupi pipinya. Di bawah, semua anggota aliansi darah berdiri dengan hormat. Perhatikan baik-baik, ratusan aliansi darah tingkat tinggi, hampir semuanya berada di atas lima tingkat hidup dan mati. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani saya pikirkan setahun yang lalu, tetapi pada saat ini, ada begitu banyak orang kuat. Dan semuanya dipromosikan melalui latihan nyata dalam aliansi darah. Zhu Yunzen berdiri di bawah pada saat ini, dan berkata pemimpin, berita yang baru-baru ini diterima oleh mata-mata, pada saat ini, dalam satu tahun, dunia kecil telah jatuh setengahnya. Sekarang, semua dunia kecil berpusat pada sepuluh besar dan dunia kecil. Bagilah menjadi sepuluh poin untuk mempertahankan Hono itu. Hanya saja saat ini, jumlah Honois semakin meningkat. Diperkirakan dunia sepuluh ukuran tidak akan bertahan lama. Mendengar ini, Mu Yun sedikit mengernyit. Dalam satu tahun, tren penyebaran Hono hanyalah postur percikan tunggal. Kecepatan yang begitu cepat benar-benar menakjubkan. Bahkan tidak bisa bersaing dengan dunia kecil promisi. Oke, Zhu Yunso membungkuk dan berkata, Tiba-tiba, ada banyak diskusi di seluruh aliansi darah. Tanpa diduga, Honobo ini menyebar begitu cepat, bukankah mereka akan segera mencapai dunia kecil biru dan kuning. Iya, ketika saatnya tiba, aku khawatir kita juga tidak akan damai. Kuncinya bukan ini, dunia seribu kecil, makhluk-makhluk itu sangat arang, kami menyaksikan, ini benar-benar. Iya, sepuluh prajurit dunia itu dulunya membenci kita, tetapi orang-orang biasa itu benar, sekarang mereka semua. Setelah beberapa saat, ada banyak diskusi di dalam aliansi darah. Namun, ketika dia mendengar kata-kata ini, Mu Yun mengerutkan kening lagi. Tiba-tiba, seluruh Aula menjadi sunyi, tidak ada yang berbicara lagi. Tidak ada yang berani memprovokasi keagungan Mu Yun dalam aliansi darah. Penatu Asu, mari kita bicarakan saja. Sekarang bagaimana sikap semua orang dalam aliansi darah kita? Mu Yun menatap Zuyun dan berkata perlahan. Zuyun tertegun sejenak, dan perlahan berkata, dalam aliansi darah, tergantung pada apa yang dikatakan pemimpin, tentu saja kelima berani memiliki keberatan. Aku membiarkanmu berkata, katakan saja, rubah tua. Iya, mendengar ini, Zuyun menghela nafas dengan senyum masam dan berkata, sekarang, ada tiga suara dalam aliansi darah. Suara pertama adalah bahwa anggota aliansi darah berpikir bahwa bibir mereka sibuk dan gigi mereka dingin. Jika kita duduk diam dan menghancurkan semua dunia, maka, itu pasti dunia kuning kecil kita. Ada juga suara yang berpikir bahwa sepuluh dunia besar diperlakukan seperti semut untuk konfederasi darah kita dan dunia kuning kecil. Anda tidak perlu bersikap sopan dengan mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Suara ketiga adalah berpikir, cara terbaik untuk menonton dari dinding, biarkan dunia dari semua ukuran bertarung melawan Hun, kita mungkin bisa menuai keuntungan dari para nelayan. Zuyun Ki melaporkan bahwa dia telah selesai melaporkan kata-katanya, dan dia langsung melengkungkan tangannya dan melangkah mundur. Sepertinya ide semua orang benar-benar berwarna. Mu Yun melambaikan tangannya dan menatap Mu King Yu di samping, Hall Master Mu, apa pendapatmu tentang masalah ini? Tunggu. Menghadapi pertanyaan Mu Yun, Mu King Yu berkata dengan acuh tak acuh. Tunggu. Mu Yun juga tidak mengerti. Dia juga tidak tahu apa yang dipikirkan ayahnya. Tetapi sehubungan dengan sikap masalah ini, Mu King Yu selalu memintanya untuk waspada terhadap kesombongan dan kecerobohan, dan menunggunya. Mu Yun juga tahu bahwa mungkin ayahnya diam-diam merencanakan untuk dirinya sendiri. Hanya saja dia tidak tahu apa rencananya, dan itu membuatnya merasa tidak dapat diterima. Pemimpin peternakan, aku tahu apa yang ingin kamu lakukan. Mu King Yu tersenyum dan berkata, Honu takut pada air yang berbeda, tetapi hanya mengandalkan air yang berbeda di tubuhmu tidak dapat menghentikan Honu itu untuk menyerang. Jika Anda ingin benar-benar menghilangkan krisis api ini, yang paling penting adalah membunuh sumber api. Tapi sekarang, tidak peduli itu kita, atau dunia dari semua ukuran, bahkan jika kita bergandengan tangan, kita tidak bisa mematikan api sama sekali. Oh, ketika Mu Yun berada di tahap pertama hidup dan mati, dia merasa bahwa api itu sangat kuat sehingga dia bisa diterbangkan bahkan dengan satu nafas. Tapi sekarang, bahkan Mu King Yu, yang berada di tahap ketujuh hidup dan mati, dan kekuatan dari tingkat yang mulia, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa melawan api. Ini benar-benar aneh. Wow, apakah begitu kuat sehingga bahkan ayahnya sangat takut. Kamu tidak perlu membahas masalah ini. Bahaya api bukanlah sesuatu yang ingin kita atasi, tetapi kita bisa mengatasinya. Jangan khawatir, kita bisa meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Kita tidak dapat mengambil tindakan sebelum waktunya tiba. Waktunya belum. Saya hanya ingin mengirim mereka semua sebelum waktunya tiba. Apakah ini terlalu sederhana? Hanya saja kekuatan kuat Mu King Yu saat ini? Katanya, tidak ada yang berani melawan. Bahkan jika semua orang dalam aliansi darah tidak puas di hati mereka, mereka hanya tidak puas di hati mereka. Di atas aula, semua orang secara bertahap bubar, menatap ayahnya, Mu Yun hanya tersenyum pahit. Anak laki-laki, apa yang ingin kamu katakan? Mu King Yu memandang Mu Yun dan berkata, apakah kamu juga ingin tahu, mengapa kamu tidak bergerak? Tentu saja tidak. Mu Yun terkekeh dan berkata, orang-orang Huo Ming dilahirkan untuk menjadi kebanggaan api dan cinta api sepanjang hidup mereka. Jadi bagi mereka, api adalah segalanya. Dan budak Huo itu dikendalikan oleh orang-orang dari klan Huo Ming. Bahkan jika Huo kuat, itu setara dengan yang abadi, tetapi ketika jumlah budak Huo yang dikendalikan menjadi semakin banyak, kekuatannya sendiri juga akan meningkat. Semakin dibatasi, dunia seribu kecil, luas dan tak terbatas, api pada akhirnya akan terasa habis, dan kemudian kita memiliki kesempatan untuk menembak. Kamu nak, aku pikir kamu tahu segalanya. Mu King Yu menatap Mu Yun dan berkata dengan terkejut. Itu alami. Kalau begitu, nak, kenapa kamu tidak mengatakannya sekarang? Mu King Yu berkata dengan terkejut, kamu anak Bao, maukah kamu memberiku satu set lagi? Beraninya kau, Mu Yun tersenyum dan berkata, ayah, suatu hari, aku akan pergi dari sini, jadi ketika saatnya tiba, aliansi darah. Berikan padaku, Mu King Yu segera menyela, saya menyarankan Anda untuk melepaskan pikiran ini. Ayahmu, aku terbiasa sendirian, tetapi aku terbiasa bebas. Tidak ingin memaksakan hal-hal ini atas namaku. Kamu bertanggung jawab atas aliansi darah. Kamu akan terbang ke dunia peri di masa depan. Tanpa bantuan saya, Anda tidak akan dibunuh oleh orang lain, di tanah. Apakah aku begitu tak tertahankan? Mu Yun memutar matanya dan berkata, Yah, apa-apaan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, dalam kehidupan yang begitu santai, saya masih sangat nyaman, jadi saya tidak ingin mencampur adukkan hal-hal yang berantakan itu. Anda, pada saat ini, ayah dan anak itu tampaknya membuat perhitungan kecil di hati mereka, tidak menyerah, secara diam-diam bersaing. Dan sekarang, Mu Yun akhirnya tahu bahwa ayah di depannya tampaknya, sangat sulit. Ketika salah satu dari dia melihat Mu King Yu dengan jelas, Mu King Yu mengejutkannya lagi. Ulangi ini, dan itu masih sama hari ini. Sebanding dengan kekuatan yang mulia, kekuatan semacam ini mudah dikatakan, tetapi di seluruh dunia seribu kecil, hanya ada beberapa lusin orang. Kemampuan Mu King Yu untuk mencapai tingkat selusin orang di daerah ini sudah cukup untuk melihat bahwa kekuatannya, sangat mengesankan. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, Mu King Yu berbeda. Dia tidak memiliki ingatan kebangkitan di kehidupan sebelumnya, dan tidak ada yang namanya dukungan langkah Zuziantu di dunia ini. Tampaknya di masa depan, prestasi Mu King Yu mungkin tidak lebih rendah darinya. Waktu luang terus berlanjut, hanya saja dalam aliansi darah, persaingan belanja yang hebat juga mulai terungkap. Sebagai pemimpin Mu Yun, tentu saja, dia harus datang setiap saat. Mu Yun saat ini bisa duduk di level yang sama dengan 10 bangsawan teratas. Dalam aliansi darah, Mu Yun sekarang bukan lagi putra surga yang bangga, penyihir yang tak tertandingi, tetapi master senior di tingkat master. Setelah kompetisi belanja yang hebat, Mu Yun merasa bahwa dia akan dihancurkan. Kompetisi semacam ini benar-benar melelahkan. Waktu masih perlahan berlalu, Mu Yun meningkatkan semua keterampilan bela dirinya ke tingkat setiap hari, dan bahkan benar-benar memahami tiga lapisan pertama dari kode darah yang tidak dapat dihancurkan. Tidak hanya itu, Eye of Heaven adalah tentang tampilan bilah ruang dan pusaran ruang. Lima elemen segel surga, Jue Rongtian, Jue Kutian, dan Jue Tubuh Pembakaran Sembilan Neter, dia menyerap semua seni bela diri ini. Yang paling penting adalah jejak kendo itu. Kendo Nirwana. Ini adalah kendo Mu Yun sendiri. Setelah pendekar pedang telah berkultivasi sampai ke titik kendo, dia perlu meningkatkan setiap langkah. Mu Yun hanya memahami arti sebenarnya dari kendo sekarang, bukan sebagai kontrol penuh dari kendo. Setelah periode presipitasi ini, Mu Yun tahu bahwa dia telah sepenuhnya memasuki puncak tujuh lapisan kehidupan dan kematian. Saat ini, yang dia butuhkan hanyalah energi peri yang besar untuk meningkatkan kultifasinya dan membantunya mencapai alam keabadian. Dewa masih memiliki level yang jelas. Manusia abadi adalah alam besar pertama dari negeri Dongeng. Ini dibagi menjadi sembilan peringkat, yang masing-masing dapat digunakan dengan metode tirani dan sangat berbeda. Saat itu, Mu Yun adalah raja abadi yang berdiri di puncak dunia abadi, dan dia menciptakan domain cloud, salah satu dari sepuluh domain utama dunia abadi, dan mendirikan Liga Yun, yang merupakan satu domain terpadu, dan megah. Tapi sekarang, Mu Yun mengandalkan energi abadi yang pernah dia kumpulkan di wilayah empat sumber, dan sekarang tubuhnya menyerap energi abadi itu. Meskipun dia bukan abadi sejati, dia dapat dianggap sebagai setengah abadi sejati. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa Mu Yun menjadi lebih tirani daripada bangsawan besar lainnya begitu dia melangkah ke tahap ketujuh hidup dan mati. Tanpa keabadian, akan sangat sulit bagi sepuluh orang bijak teratas untuk menerobos. Keabadian kelas sembilan adalah alam abadi yang paling mendasar, tapi sayangnya aku kekurangan keabadian. Mu Yun Yun duduk di kamar dan bergumam pada dirinya sendiri, jika kamu bisa memasuki rana orang kelas satu, membunuh Yun Lang hanyalah masalah backhand. Mu Yun tahu secara mendalam bahwa antara yang abadi dan setengah abadi, satu ada di langit dan yang lainnya di bawah tanah. Sulit untuk menggambarkan kesenjangan yang kuat. Dia sekarang peringkat di antara sepuluh besar yang terbaik. Tetapi jika Anda melangkah kerana orang kelas satu, sepuluh orang bijak teratas, di depannya, adalah tumpukan kotoran, dan Anda dapat membunuh mereka semua dengan lambayan tangan. Jika ada pil matahari, terobosan saya harus lebih halus. Dia menggelengkan kepalanya dan mengusir pikiran-pikiran itu dari benaknya. Mu Yun tahu bahwa dia masih berpikir terlalu sederhana. Sulit untuk menembus ranah negeri Dongeng Yipin Ren. Kecuali dia bisa memasuki alam abadi sekarang, jika tidak, itu sangat sulit. Bocah bau, apakah kamu ingin melangkah ke alam keabadian manusia dan memotong kekacauan itu? Seperti yang dipikirkan Mu Yun, Zusiantu tiba-tiba berbicara. Berhenti bicara omong kosong. Mu Yun berkata dengan tidak sabar. Anda, nak, aku ingin memberitahumu bahwa aku punya cara di sini. Mungkin kamu bisa mencobanya. Sekarang sepertinya kamu pasti tidak langkah. Batuk-batuk, penyutua, bah, master kura-kura, master kura-kura, apakah kamu benar-benar punya cara? Mendengar ini, Mu Yun dapat dikatakan langsung menundukkan wajahnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sinar kekuatan jiwa membentuk sosok, langsung muncul di Zusiantu. Potong, bukankah kamu jarang? Langkah? Tentu saja langkah. Mu Yun menganggup dan berkata, keabadian kelas satu, Yun Lang pasti akan mati pada saat itu. Kamu ingin cantik? Gu Yi tidak merahasiakan penghinaannya terhadap Mu Yun, dan berkata, Yun Lang itu, kurasa, kali ini dengan bantuan cermin tongtian, dia juga akan menembus alam keabadian manusia, dan kemudian, itu akan terjadi. Anda, apa, mendengar ini? Mu Yun tiba-tiba terkejut. Yun Lang, menerobos alam keabadian. Kalau tidak, apakah menurut Anda orang-orang menemani istri Anda seperti Anda setiap hari? Gu Yi berkata sambil tersenyum, Mu Yun, kamu dulu magang, kamu benar-benar ambisius. Sejujurnya, orang ini sangat beruntung, karena saya pikir saudara burung hantu darah. Anda, jika dia tidak mati, dia mungkin raksasa di dunia abadi, tetapi dia mati dan dibunuh oleh Yun Lang, jadi Yun Lang juga dianggap itu merampas keberuntungannya, jadi, putra ini akan mencapai di masa depan, mungkin itu akan jauh melampaui Anda. Aku tidak bisa dibuang olehnya. Mu Yun dengan samar berkata, hutang darah, bagaimanapun, perlu darah untuk membayarnya. Tentu saja adalah hal yang baik bahwa Anda memiliki ide ini, tetapi saya tidak takut untuk memberi tahu Anda, saya dapat merasakan bahwa napasnya semakin kuat dan kuat, dan diperkirakan akan segera. Gu Yi berkata dengan bangga, ini bukan masalah besar untuk menerobos keabadian, keabadian bumi, keabadian surga, keabadian misterius, keabadian sejati, keabadian emas, keabadian emas luo besar, raja abadi, dan bahkan kaisar abadi legendaris. Langkah yang mana? Bisakah kamu berhenti membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini? Seolah-olah aku tidak tahu. Ya, itu berguna, kalau begitu. Gu Yi berkata dengan sungguh-sungguh, alasan mengapa ada sangat sedikit makhluk abadi di dunia Xiaokian, puncaknya hanyalah pembangkit tenaga listrik dari tujuh tingkat kehidupan dan kematian. Salah satu alasannya adalah bahwa dunia peri membatasi semua energi peri dan tidak dapat membocorkannya, jadi di dunia Xiaokian, ini hampir tidak bersalah. Alasan ini sangat penting. Kamu harus memperhatikannya. Hampir tidak ada, tapi nyatanya masih ada. Apakah kamu ingin aku meningkat dengan kiperi langit dan bumi yang tipis itu? Bagaimana tidak? Gu Yi tertawa dan berkata, dua alasan. Alasan pertama, selama periode waktu ini, hujan sembilan hari sembilan malam yang disebabkan oleh Anda telah menyebabkan perubahan aneh di dunia kecil biru dan kuning, dan esensi sejati telah menjadi rohani. Kamu adalah raja peri di kehidupanmu sebelumnya. Kamu juga harus tahu perbedaan antara esensi sejati dan energi abadi. Terus terang, energi abadi adalah keadaan keberadaan di mana energi sejati lebih kental. Poin terpenting adalah itu energi abadi adalah spiritual. Petik dua, yang kurang dari Anda saat ini adalah energi abadi, esensi sejati dengan spiritualitas. Namun, meskipun esensi sejati di dunia kecil biru dan kuning adalah spiritual, itu jauh dari energi abadi. Bukannya Anda bisa stabil, di hosting, tapi untuk meningkatkan ranahmu, meskipun efeknya kecil, itu tidak sepenuhnya sia-sia. Tentu saja aku mengerti apa yang kamu katakan. Muyun berkata pada saat ini, tetapi Anda juga harus tahu bahwa energi abadi sangat penting. Esensi sejati memiliki spiritualitas. Dibandingkan dengan energi abadi, itu ratusan kali lebih buruk. Saya mengandalkan ini untuk meningkat. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Petik dua, bisakah Anda membiarkan saya selesai berbicara? Guihi segera tidak mau mengatakannya. Kamu bilang, kamu bilang, tentu saja aku punya alasan. Pertama, kamu telah mengumpulkan energi abadi di tubuhmu. Jika kamu meningkatkannya, jumlah energi abadi yang kamu butuhkan akan kurang menakutkan. Kedua, bukankah masih ada aku? Guihi bersenandung dengan puas, Yun Lang sekarang bersiap untuk meningkatkan, yaitu, mengandalkan cermin kuno untuk menyerap energi abadi langit dan bumi, berbalik untuk melekat pada dirinya sendiri, dan kemudian meningkatkan kekuatannya sendiri. Jadi sebenarnya, tanpa aku, Anda juga merasa bahwa baru-baru ini aura di atas gunung Suankong berbeda. Akankan kamu menolongku? Omong kosong, hidung Guihi benar-benar bengkok kali ini, dan dia meraung, aku tidak akan membantumu. Siapa yang akan membantumu? Anakmu? Hanya saja. Maaf. Maafkan aku kura-kura. Salahku. Salahku. Aku menggunakan penjahat untuk menyelamatkan perut pria itu. Mu Yun segera meminta maaf. Sangat jarang untuk kembali ke penemuan hati Nurani ini bahwa dia benar-benar berjanji untuk mempromosikannya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kamu nak, jangan beri aku mata yang ceroboh di sini. Guihi bersenandung, karena Anda curiga bahwa saya membantu Anda karena antusiasme, maka saya tidak bisa membiarkan pikiran penjahat Anda turun, Anda harus menjanjikan saya sebuah syarat. Petik 2 titik 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 petik 2. Mendengar kata-kata Guihi, Mu Yun merasa bahwa dia sepertinya telah memulai lagi. Orang ini jelas membuat alasan untuk pikiran perdagangannya. Aku mengerti, tidak masalah. Aku belum mengatakan syarat apapun. Guihi berkata dengan takjub. Mu Yun melambaikan tangannya dan berkata, Tak perlu dikatakan lagi. Aku tahu, untuk Anda mencari sesuatu dengan suasana liar. Yah, um, Ru Zi bisa mengajar. Ru Zi bisa mengajar. Guihi menganggup puas dan berkata, Karena kamu sangat terbuka, aku akan mendapat masalah, dan aku akan memberimu petunjuk. Zusiantu adalah peta dewa tertinggi, yang berisi hukum langit dan bumi. Anda tidak memahami hal-hal ini, tetapi poin terpenting adalah Anda dapat memahaminya dengan cara ini. Menjalankan Zusiantu dapat berubah aturan langit dan bumi. Jadi, saya akan menggunakan kekuatan Zusiantu untuk membantu Anda mengumpulkan esensi sejati dari langit dan bumi, mengompres dan memurnikan, dan mengekstrak energi abadi untuk kultifasi Anda. Namun, kamu perlu memahami bahwa ada dua orang di dunia seribu kecil ini yang berlatih seperti ini. Dua orang. Mendengar ini, Mu Yun terkejut. Dia benar-benar tidak tahu, kecuali dirinya dan Yun Lang, siapa lagi. Mu King Yu. Mu King Yu. Guihi dan Mu Yun berbicara pada saat yang sama. Pada saat ini, keduanya ingin pergi bersama. Mu Yun mengerti, Orang tua ini benar-benar bukan orang biasa. Alat keabadian inferior Mu King Yu Myetian Senjian, alat keabadian inferior Yun Lang Cermin Kuno Tongtian. Mereka berdua sudah lama berada dalam kegelapan, dan mereka mulai bersaing secara diam-diam. Aku mengerti, jika demikian, mari kita lanjutkan. Mu Yun berkata sambil tersenyum, menarik, mari kita lihat kita bertiga dulu, siapa yang pertama kali melangkah ke ranah Yipin Rensian. Tanpa aku, mungkin mereka, bagaimanapun, mereka berdua adalah alat abadi yang lebih rendah, dan di tanganmu, pedang kepunahan hanyalah alat abadi yang lebih rendah. Bukankah ada kamu sekarang? Mu Yun tersenyum dan tidak sabar untuk mengatakan, sepertinya tantangan baru sudah ada di sini, dan saya tidak sabar menunggu. Saat ini adalah perlombaan melawan waktu. Begitu dia pertama kali melangkah ke alam keabadian, Yun Lang pasti akan mati. Kebalikannya juga benar. Tanpa sepatah kata pun, Mu Yun duduk bersilah. Pada saat yang sama, Zusiantu diam-diam berlari. Pada saat ini, formasi besar benar-benar menyebar. Dan secara bertahap, di atas kepala Mu Yun, pusaran air yang berisi kekuatan spiritual langit dan bumi tiba-tiba muncul. Pada awalnya, pusaran hanya berputar dengan kecepatan tinggi, dan langit dan bumi di sekitarnya mulai bertemu. Tapi itu baru mulai menyatu. Tetapi secara bertahap, pada saat ini, ada sedikit perubahan kualitatif pada esensi langit dan bumi yang terkumpul. Helayan nafas yang berbeda menyebar. Yang akan datang, melihat adegan ini, Mu Yun tahu bahwa itu adalah, yang disebut roh peri. Tanpa sepatah kata pun, Mu Yun langsung mengevakuasi energi abadi, membungkus energi abadi, dan langsung menelannya ke dalam tubuhnya. Tubuh Mu Yun terbang langsung dengan suara tabrakan. Meskipun sinar energi abadi ini sangat langka, ia tidak pernah padam. Mu Yun hendak mengambil sinar energi abadi ini ke dalam tubuhnya dan mulai terus menyerap dan menelannya sendiri. Hanya saja roh abadi ini benar-benar pingsan dan menyedihkan, tetapi untungnya masih bisa dirasakan. Mu Yun menyingkirkan kekecewaan di hatinya dan menghela nafas lega. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan pada saat yang sama, dalam aliansi darah, di ruangan lain. Mu Qingyu tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke depan. Upil mata itu tampaknya telah menembus lapisan demi lapisan penghalang dan langsung melihat di mana Mu Qingyu ingin melihat. Tiba-tiba, Mu Qingyu menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, bocah bau, sebenarnya mulai. Dengan senyum masam dan menggelengkan kepalanya, Mu Qingyu menghela nafas, kamu seperti ini, tapi aku mengkhawatirkanmu sepanjang hari. Kalau begitu, kita akan membandingkan ayah dan anak untuk melihat siapa yang bisa menyentuh alam itu terlebih dahulu. Pada saat yang sama, di gunung yang ditangguhkan ribuan mil jauhnya. Di gua di dalam puncak tertinggi, suara lembut tiba-tiba terdengar. Ya Tuhan, apakah sesuatu telah terjadi? Chen Tianyu dan Sang Qingyu menjaga di luar gua, melengkungkan tangan mereka. Tidak, tidak ada. Yun Lang menekan kejutan di hatinya, dan kemudian terdiam. Ya Tuhan, baru-baru ini Huoming dari klan Huoming, yang mengendalikan Hono, telah mengalahkan satu demi satu dunia kecil. Dunia kecil itu benar-benar lumpuh. Kami gunung Suankong. Apakah api memasuki dunia kecil Changhuang? Sama sekali tidak, aliansi darahmu King Yu, ayah dan anakmu Yun, tindakan apa yang bisa mereka lakukan. Juga bukan, Yun Lang menghela nafas pelan, jika itu masalahnya, apa yang membuatmu panik. Tetapi, ya, tidak apa-apa. Yun Lang membuka mulutnya dan berteriak, dunia kecil Changhuang telah menjadi pria yang luar biasa sejak zaman kuno, dan satu demi satu orang kuat telah lahir, dan kekuatan di dunia kecil Changhuang bukanlah yang dapat Anda bayangkan. Sangat galak, aku masih belum berani melangkah ke dunia kecil Changhuang. Petik 2. Selain itu, bahkan jika dia datang, dia mungkin tidak dapat menyerang. Ketika aku melangkah ke alam keabadian manusia, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tuhan, sudah menyentuh tingkat alam itu. Chen Tianyu berkata dengan terkejut. Yah, segera hadir, Tianyu, kamu adalah pemimpin dari utusan darah. Kamu harus tenang ketika melakukan sesuatu, mengerti. Yun Lang menegur, menjadi tenang dan mampu mencapai hal-hal besar, tunggu aku menjadi abadi. Anda adalah dewa sejati gunung Suankong, dan ketika saatnya tiba, itu akan menjadi konfrontasi Anda dengan aliansi darah. Balahan mengerti. Chen Tianyu berkata dengan penuh semangat, bawahan harus melakukan yang terbaik. Begitu dewa melangkah ke jajaran abadi, aliansi darah hanyalah tumpukan abu. Apa yang Anda tahu? Yun Lang tersenyum pahit, alam abadi adalah progresif, dengan tingkat yang ketat, dan peringkat kesembilan dari alam abadi. Itu hanya berdiri di dasar dunia abadi, diinjak-injak dan budak. Ketika kata-kata itu jatuh, Yun Lang melambaikan tangannya dan berkata, itu dia, beritahu Anda apa yang harus dilakukan. Ingat, selama periode waktu ini, selama dunia kecil Chang Huang stabil, kamu tidak perlu memprovokasi aliansi darah. Adapun dunia seribu kecil, betapa berantakannya itu tidak ada hubungannya dengan kita, sangat panas, dan sekarang itu bukan sesuatu yang bisa kita tangani, tapi kita bisa menghadapinya. Hari itu akan segera datang. Ya, Yun Lang memerintahkan untuk turun dan tidak berbicara lagi, Chen Tianyu dan Sang King Yu langsung pensiun. Tuhan memang generasi yang hebat. Sebagai murid yang mulia Yun, cahayanya tertutup, tetapi sekarang dia telah menunjukkan bakatnya sebagai manusia super. Sang King Yu tersenyum sedikit, itu alami. Chen Tianyu mendengus dan berkata, ketika Tuhan mencapai alam keabadian manusia dan menjadi generasi keabadian, itu akan menjadi saat ketika kita benar-benar akan bangkit. Pada saat itu, kita harus membuat Muyun itu membayar harga yang mahal. Ya, seni, bersin terdengar, Muyun perlahan berdiri, menggosok hidungnya dan berkata, siapa yang ingin memarahiku di belakang punggungnya, aku tahu, dia harus membuatnya terlihat baik. Kamu nak, jangan membuat orang terlihat baik, bagaimana dengan itu, menurut alam ini, kapan kamu bisa mencapai alam abadi? Sementara Muyun mengutuk diam-diam, sesosok tiba-tiba melangkah ke dalam ruangan dan berkata sambil tersenyum. Ayah, kamu datang untuk bertanya padaku, aku masih ingin bertanya padamu. Orang di sini adalah Mu King Yu. Dengan wilayahmu saat ini, mencapai peri, tampaknya satu langkah lebih awal dariku. Kamu bocah, bagaimana kamu berbicara? Melihat Muyun, Mu King Yu tidak bisa menahan kutukan. Mendengar ini, Muyun juga tidak berdaya. Bukannya dia benar-benar ingin, tapi tidak mungkin. Untuk ayahku, kamu sedang bersiap untuk dipromosikan ke alam keabadian. Di dunia biru kecil ini, selalu ada begitu banyak roh abadi yang dapat berkumpul. Jika aku bersaing denganmu, ditambah Yun Lang, aku tidak tahu, siapa yang akan menjadi yang paling banyak. Pergilah ke alam keabadian terlebih dahulu. Saat Mu King Yu berbicara, dia menembaknya dengan telapak tangan. Om, dalam sekejap, suara berdengung berdering, dan esensi sejati langit dan bumi, berubah menjadi energi abadi, langsung menembus tubuh Muyun. Ayah, bocah bau, karena kita berdua ayah dan anak memiliki kesempatan untuk dipromosikan ke alam keabadian, aku, sebagai seorang ayah, secara alami ingin membantumu, jangan sampai kamu disusul oleh orang lain. Mu King Yu terkekeh dan berkata, kami, ayah dan anak, bekerja sama untuk membuat kemajuan. Kami harus selalu lebih baik dari Yun Lang. Ayah, jika kamu melakukan ini, aku merasa sangat bersalah. Muyun berkata sambil tersenyum. Bersalah, anakmu masih bersalah, lalu lupakan saja, kenapa kamu tidak datang. Namun, rasa bersalah adalah rasa bersalah, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah perawatan ayah untuk putramu, jadi aku menerimanya. Tapi sebelum Mu King Yu selesai berbicara, Muyun segera berbicara. Melihat penampilan Muyun, Mu King Yu hanya tersenyum dan mengutuk. Siap, tapi sebaliknya, Mu King Yu mengangkat telapak tangannya, dan bahkan lebih banyak kekuatan abadi menyerbu langsung ke tubuh Muyun. Suara gemuruh terdengar, dan pada saat ini, kekuatan di tubuh Muyun mengalir deras, terus meningkat. Dan energi abadi di tubuh Muyun juga berteriak panik saat ini. Kedua jenis kiperi bertabrakan, segera menyebabkan seluruh tubuh Muyun naik terus. Melihat adegan ini, Muy King Yu memiliki senyum puas di mulutnya. Pada saat yang sama, di dalam dunia kecil Changhuang, di sisi lain. Yun Lang ada di dalam gua. Tiba-tiba, matanya terbuka, dan ada sedikit kecemerlangan di matanya. Ayah dan anak, bekerja sama untuk mempromosikan satu orang. Gumaman itu datang dari mulut Yun Lang. Melihat ke depan, mata Yun Lang seolah menembus lapisan awan dan mencapai cakrawala. Sayang sekali, angan-anganmu akan sia-sia. Yun Lang berteriak dengan suara rendah, dan tiba-tiba, cermin yang membuka langit di depannya meledak menjadi cahaya pada saat ini, dan cahaya di seluruh gua sama menyilaukannya seperti siang hari. Hanya itu, seluruh tubuh Yun Lang tiba-tiba melonjak pada saat ini. Di bawah meroket ini, energi surgawi yang kuat menyembur keluar langsung dari cermin langit. Suara gemerisik itu mengagetkan gendang telinga. Seperti tubuh Mu Yun, kekuatan Yun Lang juga melonjak lurus saat ini. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di seluruh dunia seribu kecil, ada perang di mana-mana. Dan dapat dikatakan bahwa orang-orang tidak hidup, belum lagi warga sipil, bahkan banyak pejuang, di dunia seribu kecil, sulit untuk bertahan hidup. Pada saat ini, di wilayah empat sumber di pusat dunia Xiaokian, sosok setinggi 100 meter berdiri tegak di tanah yang luas. Pada saat ini, bumi sangat padat, dan pada pandangan pertama, ada kehormatan yang tak terlihat di mana-mana. Namun, dari pinggiran terluar ke tempat yang dekat dengan inti api, kita dapat melihat bahwa wilayah budak Huo itu secara bertahap meningkat. Ada pun lusinan sosok yang dekat dengan tubuh Huo Yan, aura di seluruh tubuh, di antara gerakan mereka, tidak termasuk dalam sepuluh besar. Ini adalah kekuatan tempur yang menakutkan. Jie Jie, sebuah seringai datang dari mulut Huo Yi, melihat hono yang tak berujung, mata seukuran wastafel Huo Yi berkilauan dengan api. Ini hanya seribu kecil dunia bawahan dari dunia abadi, mencoba menjebak api saya, Anda semut. Aku di alam abadi, meskipun aku seorang budak, kamu juga ada di sini. Sekarang, siapa lagi yang bisa bersaing denganku? Terutama pemuda itu, tubuhnya, bau yang akrab pastilah skyfire, dan itu lebih dari satu jenis skyfire, yang saya telan, dukun. Tawa sombong terdengar ha-ha, dan seluruh wilayah empat sumber bergetar. Setelah satu tahun, seluruh dunia seribu kecil sekarang hanya sepuluh dunia besar dan beberapa dunia kecil tirani, dan itu belum ditelan oleh hono. Tetapi seluruh dunia seribu kecil, hampir 90% dari dunia kecil, ditelan oleh huo. Dalam keadaan ini, jika kita terus berkembang, saya khawatir seluruh dunia seribu kecil akan ditelan. Namun, sepuluh dunia besar dan kecil di bawah kepemimpinan sepuluh yang mulia, hari ini, pada saat ini, telah mencapai batas yang dapat mereka pertahankan. Jika terus berlanjut, mereka tidak bisa mendukungnya sama sekali. Saat ini, semua orang tidak punya pilihan. Semua orang benar-benar cemas. Tetapi semua orang mengerti bahwa ketika mereka terburu-buru, selalu ada tempat dalam kedamaian. Dunia kuning kecil Dunia kecil ini, yang hampir diabaikan oleh mereka, sekarang tampaknya menjadi dewa penyelamat di hati mereka, dan telah menjadi jerami terakhir. Di bawah kekacauan seperti itu, Yun Lang, Mu King Yu, dan Mu Yun duduk dengan kokoh di dunia kecil biru dan kuning, dan mereka tidak terburu-buru. Ini tidak diragukan lagi tidak dapat dipahami di dalam hati mereka. Bahkan jika dunia kecil Chang Huang stabil sekarang, ketika seluruh dunia seribu kecil ditelan, dapatkah dunia kecil Chang Huang masih dapat melindungi dirinya sendiri? Baik Yun Lang maupun Mu King Yu, Mu Yun dan putranya bukanlah orang-orang bodoh. Itu hanya dapat menunjukkan bahwa ketiga orang ini memiliki cara untuk menahan api, atau mereka telah membuat jalan keluar. dunia dari semua ukuran, pada saat ini, secara bertahap mulai berpikir. Dan pada hari ini, saluran spasial yang awalnya terhubung ke dunia kecil Chang Huang dari semua dunia besar dan kecil semuanya dibuka. Sekelompok tokoh muncul dari lorong. Itu masih 10 dunia besar, 10 orang bijak yang hebat. Sebelumnya, terakhir kali mereka datang ke dunia kecil Chang Huang, mereka berkelahi dan sombong. Tapi kali ini, dia tampak kelelahan dan kelelahan. Orang bijak agung saling memandang, tetapi tersenyum pahit. Setiap orang, Wu Ji Aotian memandang yang mulia, dan berkata, kali ini, saya akan mengatakan baik-baik saja. Kami telah datang ke dunia kecil Chang Huang untuk menemukan cara untuk melawan api. Saya harap Anda akan meletakkan identitas Anda. Wu Ji Aotian berharap mereka bisa tahu bagaimana seharusnya sikap mereka saat meminta orang lain. Kesopanan pertama dan kemudian tentara, saya pikir semua orang harus tahu kebenaran ini. Wu Ji Aotian berkata lagi, saya tidak peduli kebencian atau kebencian apa yang Anda miliki dengan Mu Yun sebelumnya. Kali ini, ini tentang kelangsungan hidup dunia seribu kecil kami. Saya tidak berpikir semua orang akan berjuang untuk bernafas dan membiarkan mereka dunia jatuh ke dalam kehancuran. Kata-kata Master Istana Janji, kami secara alami mengerti. Yuhu Iren tertawa dan berkata, dunia kecil biru dan kuning dianggap sebagai tiga tuan besar yang mengangkat wajah. Kami secara alami ingin memberikan wajah. Jika tidak, api belum teratasi. Kesal karena Mu Yun, Tuhan tahu, anak ini akan melakukannya. Apa yang akan terjadi? Ini sangat bagus. Upacara pertama dan prajurit kedua, kedengarannya bagus, tapi siapa yang tahu jika mereka bertiga benar-benar memiliki cara untuk menahan Hono. Lundong Chang bersenandung, jika kita telah meminta segalanya untuk waktu yang lama, dan kemudian Yun Lang dan Mu Yun tidak memiliki cara untuk melakukannya, bukankah kita akan mengalami kerugian besar? Dia berani. Fang Tongkong mendengus, jika dua orang ini berani melakukan ini, kita tidak harus membiarkan mereka pergi, dan kita akan langsung bergandengan tangan untuk menghancurkan dunia biru kecil. Masalahnya adalah kita mundur ke sini untuk melihat apa yang terjadi, misterius tentang dunia biru kecil ini, bahkan apinya. Mereka semua mengambil jalan memutar langsung, dan tidak berani mendekat sama sekali. Semua orang bijak, Anda mengatakan sepatah kata pun dan saya mengatakan sepatah kata pun, tetapi Diwen dan Dou Yun Feng tidak berbicara. Orang tua Diwen, kamu mengatakan sesuatu, bukankah kamu memiliki hubungan yang baik dengan bocah itu, Muyun. Du Wanshan memandang Diwen dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ngomong-ngomong, kali ini, saya hanya datang untuk melihat apakah pemimpin peternakan dapat melakukannya. Jika tidak ada cara, saya akan mundur. Apa yang Anda inginkan, saya tidak akan bertemu dengan pemimpin peternakan. Anda, oke-oke. Uji Aotian berkata lagi, jangan bertengkar, semuanya, aku sudah kacau dulu sebelum melihat mereka. Kemudian, Uji Aotian memandang Diwen dan berkata, Diwen, kamu harus mengerti bahwa sepuluh dari kita telah berteman selama ribuan tahun. Berapa lama kamu mengenal Muyun itu? Memotong, mendengar ini, Diwen membuat luka dari lubuk hatinya, terlalu malas untuk berbicara dengan Uji Aotian, dan hanya diam. Pada saat ini, Uji Aotian memainkan kartu emosional. Hanya saja kartu emosional ini sama sekali tidak berguna bagi Diwen. Meskipun saya hanya bertemu Muyun dalam beberapa tahun, tetapi Muyun sangat membantunya. Segel lima elemen surga adalah kunci apakah dia bisa menerobos ke alam keabadian, dan dia tidak bisa menyerah. Bimbingan Muyun tentang segel lima elemen, yang membuat tingkat kultifasinya meningkat dari hari ke hari. Ini bukan sesuatu yang bisa dibenarkan dengan 10 ribu tahun persahabatan. Datang ke dunia kecil Changhuang hari ini, dia benar-benar ingin bertanya kepada Muyun apakah ada cara lain. Lagi pula, sekarang pada titik alis yang terbakar. Jangan bertanya, benar-benar tidak ada kesempatan untuk bertanya di masa depan. Semua orang pergi jauh-jauh, dan hanya datang langsung ke aliansi darah. Pasukan perkasa muncul di permukaan laut, dan ketika Anda perhatikan dengan seksama, mereka semua adalah negara adidaya dengan lima, enam, dan tujuh tingkat hidup dan mati. Formasi semacam ini, anggota aliansi darah, benar-benar sudah lama tidak melihatnya. Sejak terakhir kali, siapa yang berani muncul di luar aliansi darah seperti ini? Perang Guntur Nirvana, besiaplah. Tiba-tiba, teriakan terdengar langsung dari aliansi darah. Suara dong-dong-dong terdengar, dan tiba-tiba, di dinding aliansi darah, sekelompok tokoh muncul di tempat. Kejadian, orang-orang ini memiliki keterampilan yang berbeda, tetapi ketika Anda melihat dengan cermat, mereka semua dalam keadaan hidup dan mati, dan ada ribuan orang. Tidak hanya itu, tetapi jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat menemukan bahwa seratus atau sepuluh orang di inti sebenarnya berada di atas lima tingkat hidup dan mati. Bahkan ada puluhan orang, alam berada di tahap ketujuh hidup dan mati, dan nafas saja tidak lebih lemah dari sepuluh besar. Melihat pemandangan ini, seribu kecil prajurit dunia yang berdiri di luar tembok kota langsung lamban. Baru lebih dari setahun, apa yang terjadi dalam aliansi darah?